Pada saat yang sama, Guo Feng, yang pergi mengambil sumpit, memiliki sedikit kegilaan di matanya. Karena dia tahu tidak ada jalan keluar sekarang. Dia tidak terlalu peduli. Singkirkan Qin Fei yang dulu. Jika dia benar-benar menyebabkan ketidakpuasan Tuan Mudahau, dia perlahan akan menemukan cara untuk membujuknya. Bagaimanapun, Qin Fei yang sudah mati saat itu. Mungkin Tuan Mudahau akan berbelas kasihan dan membiarkannya pergi. Memikirkan hal ini. Dia membungku untuk mengambil sumpit, kembali ke meja, dan menyerahkan sumpit itu kepada Tuan Mudahau. Tuan Mudahau mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, apakah kamu berjalan dalam tidur? Itu kotor di tanah. Bagaimana saya bisa menggunakannya? Ya ya ya. Guofeng tiba-tiba menepuk kepalanya, segera mengambil sepasang sumpit bersih, dan dengan hormat menyerahkannya. Tuan Mudahau mengangguk puas, lalu mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, Ayo, izinkan saya bersulang untuk kalian berdua. Setelah itu, tanpa ragu sedikitpun, dia meminum secangkir anggur beracun. Qin Fei yang melirik Guofeng. Kemudian, dia juga mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Guofeng juga minum. Di saat yang sama, dia juga tersenyum. Dia tahu racun kalajengking haus darah lebih baik dari siapapun. Sekarang, bahkan jika dewa turun ke dunia fana, Qin Fei yang tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia meletakkan gelasnya dan menghela nafas panjang. Meski ada beberapa liku-liku dalam prosesnya, namun tujuannya telah tercapai. Kemudian Guofeng bersandar di kursi dan menatap Qin Fei yang dengan dingin, menunggu Qin Fei yang mati karena racun. Haha. Namun, Qin Fei yang juga tertawa. Dia perlahan-lahan meletakkan gelasnya dan mengeluarkan botol giok yang berisi racun laba-laba jiwa darah. Hmm. Pupil mata Guofeng menyusut, menatap botol giok itu. Ah. Itu juga terjadi pada saat ini. Tuan Mudahau tiba-tiba menjerit kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Guofeng segera menatap Tuan Mudahau, matanya penuh keterkejutan. Tuan Mudahau sedang memegangi dadanya saat ini, wajahnya dengan cepat menjadi pucat, dan bibirnya berubah menjadi ungu. Ini jelas merupakan tanda keracunan. Tapi bukankah anggur beracun itu diminum oleh Qin Fei yang? Bagaimana Tuan Mudahau bisa diracuni? Suara mendesing. Guofeng tiba-tiba melihat ke arah Qin Fei yang, hanya untuk melihat Qin Fei yang duduk di sana tanpa ada tanda-tanda keracunan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tercengang. Mereka yang meminum anggur beracun itu baik-baik saja. Mereka yang tidak meminum anggur beracun malah diracuni. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa kamu sudah selesai. Qin Fei yang menyeringai dan dengan cepat mengeluarkan sumbatnya. Dia berdiri dan menuangkan setetes racun laba-laba jiwa darah untuk Tuan Mudahau. Hem. Mendengar kata-kata Qin Fei yang, Guofeng sedikit terkejut. Kemudian, ketika dia melihat Qin Fei yang memberi makan Tuan Mudahau racun di dalam botol giok, sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah itu? Wajahnya langsung dipenuhi rasa tidak percaya. Qin Fei yang perlahan-lahan menyimpan botol giok itu dan berkata sambil tersenyum, Ya, ini adalah racun laba-laba jiwa darah. Ini tidak mungkin. Guofeng menggelengkan kepalanya. Hanya dia dan Guoyun yang tahu rencana meracuni Qin Fei yang. Guoyun tidak akan pernah membocorkan rahasianya. Bagaimana Qin Fei yang tahu? Dan dia menyiapkan racun laba-laba jiwa darah terlebih dahulu. Apakah ini suatu kebetulan? Setelah meminum racun laba-laba jiwa darah, Tuan Mudahau tampak semakin tidak nyaman. Kedua racun itu bertabrakan dengan hebat di tubuhnya, membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Wajahnya telah terdistorsi. Namun dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, rasa sakit di wajahnya perlahan hilang. Dan, wajah pucat dan bibir ungunya juga berangsur-angsur kembali normal. Melihat ini, Qin Fei yang juga diam-diam menghela nafas lega. Meskipun dia sepenuhnya yakin bahwa racun laba-laba jiwa darah dapat mendetoksifikasi racun kala jengking haus darah, dia tetap merasa gugup. Karena dia takut terjadi sesuatu. Bagaimanapun juga, identitas Tuan Mudahau terlalu menakutkan. Jika terjadi sesuatu, meskipun dia memiliki sepuluh nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Kemudian, Qin Fei yang kembali ke tempat duduknya dan memandang Guo Feng dengan bercanda. Menurutmu ini bukan suatu kebetulan, bukan. Wajah Guo Feng menjadi gelap. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, saya akui penampilan Anda hari ini sangat bagus. Tidak ada kekurangan sama sekali, tetapi Anda menemukan target yang salah. Guo Feng menggeram, karena tidak ada cacat, bagaimana kamu tahu? Karena saat kamu dan Guo Yun sedang merencanakan di tepi danau, aku bersembunyi di dekatnya, jadi aku mendengar setiap kata yang kamu ucapkan kepada Guo Yun. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Apa? Mata Guo Feng bergetar. Ternyata orang tersebut sudah mengetahuinya sejak dini. Maka jelaslah bahwa semua tindakan orang ini sebelumnya adalah murni akting. Kamu pikir kamu sangat pintar. Kamu mengira semuanya berada di bawah kendalimu. Tapi nyatanya, akhir ceritamu sudah hancur sejak awal. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata. Guo Feng berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dengan Tuan Mudahau? Apakah kamu juga sengaja menemukannya? Itu benar. Tiga hari yang lalu, saya menceritakan semuanya kepada Tuan Mudahau. Qin Fei yang mengangguk. Mengapa? Kamu sudah tahu rencanaku. Bisa dibilang mudah menghadapiku. Tetapi mengapa kamu masih ingin melibatkan Tuan Mudahau? Guo Feng meraung. Ini sangat sederhana. Orang yang ingin aku hadapi bukan hanya kamu, tapi juga seluruh suku kalajengkingmu, termasuk Guo Yun. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, Guo Feng hanya bisa gemetaran. Ternyata inilah tujuan sebenarnya dari orang tersebut. Jika Tuan Mudahau tidak terlibat, bahkan jika masalah ini terungkap, satu-satunya yang akan dihukum pada akhirnya adalah dia, dan Guo Yun serta yang lainnya tidak akan terlibat. Tapi sekarang, Tuan Mudahau diracuni, yang setara dengan tuduhan dia membunuh putra kepala Master Pagoda. Ini bukanlah masalah kecil. Karena Tuan Mudahau adalah satu-satunya putra dari Ketua Pagoda, bahkan Ketua Pagoda sendiri enggan memarahinya. Bisa dibayangkan konsekuensi apa yang akan dihadapi begitu kepala Pagoda Guru mengetahui bahwa dia membunuh Tuan Mudahau. Saya khawatir tidak ada seorang pun di suku kalajengkingnya yang akan selamat. Kamu benar-benar kejam. Guo Feng menatap Qin Fei yang dengan kebencian. Jahat. Qin Fei yang tertegun, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya dibandingkan denganmu, aku masih jauh tertinggal. Wajah Guo Feng setenang air, tangannya mengepal erat, mengeluarkan suara pecah-pecah. Jika pandangan bisa membunuh, maka Qin Fei yang sudah terpotong-potong menjadi 10 ribu keping. Tiba-tiba, Guo Feng memandang Tuan Mudahau dan berkata, saya tidak mengerti, mengapa Anda membantunya. Racun di tubuh Tuan Mudahau telah dinetralkan sepenuhnya. Menghadapi pertanyaan Guo Feng, dia hanya tersenyum tipis dan tidak memberikan penjelasan apapun. Jawab aku, kenapa begitu? Manfaat apa yang dia berikan padamu? Guo Feng meraung kesal. Tuan Mudahau mengangkat alisnya dan berkata, ini urusan saya, Anda tidak dapat ikut campur. Ya. Kamu adalah putra dari kepala pagoda, tinggi dan perkasa, dan aku hanyalah sisa dari suku kalajengking, tentu saja aku tidak dapat mengganggu urusanmu. Tapi jangan mendorongku terlalu jauh. Guo Feng meraung. Kamu yang meminta. Jika kamu lebih jujur dan tidak bersekongkol melawan saudaramu, apakah ini akan terjadi? Tuan Mudahau berkata dengan acuh tak acuh. Jujur. Apakah kamu bercanda? Meskipun suku kalajengkingku telah dihancurkan, aku tetaplah raja puncak ketiga. Dan dia. Dia hanyalah sampah dari sembilan wilayah besar, hak apa dia untuk mengancamku? Jadi, aku harus membuatnya membayar harganya. Guo Feng menunjuk ke arah Kinfei yang dengan marah, matanya berkedip dengan niat membunuh yang mengejutkan. Sampah. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dan tertawa. Guo Feng memang raja puncak ketiga, tapi Kinfei yang mampu menyempurnakan pil naga kuning Jiuku. Jelas sekali siapa yang lebih berharga di antara keduanya. Jadi menurut Tuan Mudahau, Guo Feng hanya berbicara tentang dirinya sendiri ketika dia mengucapkan kata, Sampah. Pada saat yang sama, Kinfei yang memandang Guo Feng dengan jijik, menoleh untuk melihat Tuan Mudahau dan berkata sambil tersenyum, Saudara Hao, jangan bicara omong kosong dengannya, kirim pesan ke ayahmu dan biarkan dia menyelesaikan masalah ini. Oke. Tuan Mudahau menganggup dan segera mengeluarkan kristal gambar itu. Tidak. Mata Guo Feng bergetar, dan dia dengan cepat berlutut di depan Tuan Mudahau dan memohon, Tuan Mudah, saya tahu saya salah, mohon maafkan saya kali ini, saya bersumpah, saya akan jujur di masa depan. Tapi Tuan Mudahau tidak mendengarkannya, dan kipertempurannya melonjak menuju kristal gambar. Melihat ini, mata Guo Feng tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang kejam. Jika kamu tidak membiarkan aku hidup dengan baik, aku juga tidak akan membiarkanmu hidup dengan baik, pergilah ke neraka. Ledakan. Dia tiba-tiba berdiri dan melayangkan pukulan ke Tuan Mudahau. Kamu mendekati kematian. Mata Tuan Mudahau juga penuh dengan niat membunuh. Ledakan. Pada saat yang sama, aura suci yang menakutkan meledak di dalam ruangan, langsung memenjarakan Guo Feng. Ini. Guo Feng memandang Qin Fei Yang dengan kaget dan marah. Karena pemilik Saint Aura ini adalah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, kamu tidak menyangka, kan? Aku sudah menerobos ke alam battle Saint. Sangat cepat. Guo Feng sangat terkejut dan juga putus asa. Meskipun dia adalah master perang bintang sembilan dan hanya berjarak satu wilayah kecil dari Qin Fei Yang, dia belum membuka gerbang potensi dan tidak mampu menembus belenggu tekanan Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, aura suci Qin Fei Yang juga membuat khawatir semua orang di pavilion naga phoenix. Bang. Hampir pada saat berikutnya, pintu dibuka dengan paksa. Seorang pria parubaya yang agak gemuk menerobos masuk ke dalam ruangan. Itu adalah pengurus pavilion naga phoenix, Pang Su. Hem. Tetapi ketika dia melihat Qin Fei Yang, Tuan Muda Hao, dan Guo Feng di dalam ruangan, ekspresinya membeku. Salam, Tuan Muda Hao. Salam, Tuan Mudamu. Sadar kembali, Pang Su buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Kemudian, dia memandang Guo Feng yang terkurung di udara dan bertanya dengan curiga, Tuan Muda, apa yang terjadi? Weng. Pada saat inilah kristal gambar di tangan Tuan Muda Hao bersinar terang. Sosok ilusi muncul. Itu adalah seorang pria parubaya, berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Tubuhnya kurus, dan dia memiliki rambut panjang seputih salju. Dia juga mengenakan jubah putih yang tidak bernoda. Saat ini, dia sedang duduk di pavilion di halaman, minum teh sendirian. Setiap tindakannya memancarkan aura ilmiah. Itu benar. Ini adalah Ayah Tuan Muda Hao, kepala master pagoda menarapil yang menguasai benua terlupakan. Melihat bayangan kepala pagoda master muncul, wajah Guo Feng langsung berubah pucat seperti kertas. Tatapan pangsu juga sedikit bergetar saat dia buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, ketua master pagoda. Firasat tidak enak muncul di hatinya. 942. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga menundukkan kepalanya dan membungkuk pada bayangan kepala pagoda master. Begitu banyak orang. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, kepala pagoda master juga cukup terkejut. Tidak perlu bersikap sopan. Kemudian, kepala pagoda master tersenyum pada semua orang, tampak ramah. Berikutnya. Dia memandang Tuan Muda Hao dan bertanya, Hao Er, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dari ayahmu? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Untuk apa aku mencarimu jika tidak ada apa-apa? Tuan Muda Hao memutar matanya. Ekspresi Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi aneh. Apakah ini cara Tuan Muda Hao biasanya berbicara kepada ketua master pagoda? Kepala pagoda master juga sedikit malu, dan berkata, ada apa, bicaralah. Tuan Muda Hao berkata, Guo Feng telah meracuni saya sebelumnya, dan dia menggunakan racun kala jengking haus darah. Retakan. Cangkir teh di tangan kepala pagoda master langsung pecah. Tuan Muda Hao yang keracunan. Pang Su juga kaget. Hal sebesar itu benar-benar terjadi. Apa yang sedang terjadi? Setelah hening beberapa saat, ketua master pagoda bertanya. Tuan Muda Hao melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, ceritanya panjang, kemarilah dan saya akan menceritakannya perlahan. Bayangan kepala pagoda master segera menghilang. Ledakan. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Aura mengerikan turun ke atas rumah naga Phoenix. Itu adalah pemuda berpakaian ungu, dengan penampilan seperti batu giyok, sosok tinggi dan lurus, dan aura yang tak terduga. Memadamkan. Berikutnya. Dengan sekejap lagi, dia memasuki aula rumah naga Phoenix. Dalam sekejap. Rumah naga Phoenix menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang pemuda berpakaian ungu dengan ketakutan di mata mereka. Pemuda berpakaian ungu melihat kaola dan berkata dengan suara yang dalam, adik kecil, kamu di mana? Di sini. Jawab Tuan Muda Hao. Adik kecil. Qin Fei yang terkejut. Suara mendesing. Ketika pemuda berpakaian ungu mendengar suara Tuan Muda Hao, dia melompat dan mendarat tepat di depan pintu. Jadi itu dia. Qin Fei yang menoleh dan melihat bahwa orang yang datang adalah Gongsun Bei. Tapi Gongsun Bei sebenarnya memanggil Tuan Muda Hao Junior Broter, mungkinkah dia juga murid dari kepala guru pagoda. Salam, Tuan Gongsun Bei. Pangsu buru-buru naik. Namun, Gongsun Bei mengabaikannya dan memasuki ruangan. Dia menutup pintu dan berjalan ke sisi Tuan Muda Hao. Tuan Muda Hao memandang Gongsun Bei dan mengerutkan kening. Di mana ayahku? Gongsun Bei berkata, Tuan sedang minum teh. Namun, Tuan tidak perlu datang sendiri untuk masalah sekecil itu. Aku hampir mati, dan kamu menyebut itu masalah kecil. Sepertinya anakku tidak sepenting secangkir teh di matanya. Tuan Muda Hao mendengus dingin. Gongsun Bei tersenyum pahit. Dia melirik Guo Feng dan mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Tuan Muda Hao berkata dengan dingin, Saya hanya ingin minum secangkir anggur, tetapi saya tidak menyangka Guo Feng akan memasukkan racun ke dalam cangkir anggur. Mata Gongsun Bei menjadi dingin saat dia berteriak, Siapa yang memberimu keberanian untuk berkomplot melawan Tuan Muda Hao? Tubuh Guo Feng bergetar. Tiba-tiba, matanya berkilat, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Tuan, bukan saya yang meracuni mereka. Hem. Gongsun Bei tercengang. Tuan Muda Hao dan Kin Fei yang juga mengerutkan kening. Tapi segera, Kin Fei yang memikirkan apa yang ingin dilakukan Guo Feng, dan berkata, Dia sedang mencoba berdalih sekarang. Berdalih. Tuan Muda Hao curiga. Kalau aku tidak salah, dia pasti akan menjebaku atau menyeretku ke bawah bersamanya. Lagipula, tidak ada orang lain yang hadir saat itu. Dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Kin Fei yang tersenyum tipis. Tuan Muda Hao diam-diam bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya punya cara. Kin Fei yang tersenyum dingin, dengan sedikit ejekan di matanya. Pada saat ini, Gongsun Bei memandang Guo Feng dan mengerutkan kening. Jika bukan kamu, lalu siapa itu? Guo Feng menunjuk ke arah Kin Fei yang dan berkata, Pada saat itu, selain aku, hanya ada dia, jadi dia pasti telah meracuni Tuan Muda Hao ketika kita tidak memperhatikan. Seperti yang diharapkan. Kin Fei yang bergumam, tapi dia tidak terburu-buru menjelaskan. Gongsun Bei menoleh untuk melihat Kin Fei yang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah ada yang ingin Anda katakan? Ini. Kin Fei yang ragu dan tidak mengatakan apapun. Itu tidak mungkin dia, kan? Pang Su memandang Kin Fei yang dan bergumam. Gongsun Bei berkata dengan tidak sabar, Jangan berlama-lama, beritahu saya. Siapapun yang meracuninya pasti terkena racun kala jengking haus darah di tubuhnya. Kalaupun tidak ada racunnya, harus ada wadah untuk menampungnya. Kamu akan tahu kapan kamu mencari. Kin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Masuk akal. Gongsun Bei mengangguk dan berbalik berjalan menuju Guo Feng. Melihat ini, ekspresi Guo Feng tiba-tiba menjadi panik. Pada saat itu, dia tidak menyangka Tuan Muda Hao akan datang, dia juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jadi setelah meracuninya, dia tidak membuang sisa racunnya. Dan sekarang, kelebihan racun ada di pelukannya. Gongsun Bei berjalan mendekat dan pertama-tama menggeledah taskian Kun Guo Feng. Jelas tidak ada apa-apa. Kemudian, dia mengambil pakaian Gongsun Bei dan merobeknya. Mendering. Suara tajam tiba-tiba terdengar. Gongsun Bei menunduk dan melihat botol giok seukuran ibu jari jatuh ke tanah. Kin Fei yang melirik botol giok itu, menyelangkan tangannya dan menatap Guo Feng. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saya tidak tahu bagaimana Anda akan berdali sekarang. Wajah Guo Feng pucat. Gongsun Bei mengambil botol giok dan mengeluarkan sumbatnya. Setelah mengamati dengan cermat sejenak, niat membunuh muncul di matanya. Ini memang racun kala jengking haus darah. Bagaimana penjelasannya sekarang? Dia memandang Guo Feng dengan dingin. Saya. Guo Feng tergagap, sangat ketakutan. Gongsun Bei berteriak, Katakan padaku, mengapa kamu membunuh Tuan Mudahau? Apakah ada orang lain yang terlibat? Ya. Mata Guo Feng berbinar dan dia menganggup dengan keras. Siapa? Gongsun Bei bertanya. Itu dia, leluhurmu. Dialah yang menyihirku untuk meracuni Tuan Mudahau. Tuhan, paling tidak aku adalah kaki tangan. Tolong tunjukkan belas kasihan. Guo Feng memohon. Masih berdali. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat kamu mengatakan bahwa leluhurmu yang meracunimu, aku tidak percaya sama sekali. Tahukah kamu kenapa? Mengapa? Guo Feng memandangnya dengan curiga. Di sampingnya, Pang Su juga memandang Gongsun Bei dengan bingung. Karena leluhurmu akan menjadi murid pribadi kepala pagoda guru. Jadi, selama dia tidak bodoh, dia akan tahu bahwa meskipun dia benar-benar ingin membunuh Tuan Mudahau, dia tidak akan melakukannya sekarang. Kata Gongsun Bei. Apa? Menjadi murid pribadi kepala pagoda guru. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Guo Feng dan Pang Su sama-sama terkejut. Gongsun Bei berkata, saya akan memberi anda satu kesempatan terakhir. Mengapa anda membunuh Tuan Mudahau? Kamu benar-benar bertele-tele. Tuan Mudahau mengangkat alisnya tanpa terasa dan menyampaikan, Saudaramu, kamu harus segera membungkamnya. Mengapa? Qin Fei yang bertanya diam-diam. Meskipun Guo Feng yang membunuhmu terlebih dahulu, jika Guo Feng mengatakan yang sebenarnya, aku pasti akan dimarahi oleh ayahku. Dan rencanamu juga akan gagal. Kata Tuan Mudahau. Kata-katanya membangunkan Gongsun Bei. Qin Fei yang hampir melupakan hal ini. Seperti yang dikatakan Tuan Mudahau, jika Guo Feng mengatakan yang sebenarnya, Gongsun Bei paling banyak hanya akan membunuh Guo Feng. Dia segera mengambil keputusan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menamparkan kepala Guo Feng sebelum Gongsun Bei sempat bereaksi. Ah! Retakan! Sambil berteriak, kepala Guo Feng meledak dan dia jatuh ke tanah, mati. Gongsun Bei tercengang. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Saya belum bertanya dengan jelas. Bagaimana jika ada seseorang di belakangnya? Jika kamu membunuhnya sekarang, bukankah petunjuknya akan hilang? Qin Fei yang terbatuk dan menunjuk Tuan Mudahau, Tuan Mudahau diam-diam meminta saya untuk membunuhnya. Dia pikir Anda terlalu bertele-tele. Eh! Gongsun Bei tercengang. Tuan Mudahau juga menatap Qin Fei yang dengan marah. Bagaimana dia bisa melemparkan kekacauan ini padanya? Sungguh tercelah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menerima kekacauan ini. Dia memandang Gongsun Bei dan mendengus dingin. Ya, saya memintanya untuk membunuh Guo Feng. Buktinya meyakinkan, dan Anda masih mengajukan pertanyaan. Saya belum pernah melihat orang yang begitu lamban seperti Anda. Gongsun Bei tersenyum pahit, ini bukan membuang-buang waktu, ini mengambil tanggung jawab. Tapi apa yang telah dilakukan sudah dilakukan. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa melupakannya. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Kamu harus kembali lebih awal. Jangan main-main di luar sepanjang hari. Gongsun Bei berkata tanpa daya dan mengeluarkan gerbang teleportasi. Lebih. Tuan Mudahau mengerutkan kening. Gongsun Bei tertegun dan bertanya, bukankah Guo Feng sudah mati? Tuan Mudahau berkata, Guo Feng sudah mati, tetapi orang-orang dari suku Kalajengking lainnya masih hidup. Saya ingin Anda melenyapkan mereka semua. Hilangkan mereka semua. Gongsun Bei memandangnya dengan heran. Ya, bagi mereka yang ingin meracuniku, aku akan membuat mereka membayar mahal. Tuan Mudahau berkata, niat membunuh muncul di matanya. Gongsun Bei terdiam. Saya setuju dengan pendekatan Tuan Muda, karena dengan melakukan itu, kita dapat menjadikan mereka sebagai teladan. Kata Qin Fei Yang. Gongsun Bei memandang Qin Fei Yang, lalu Tuan Mudahau, dan mengangguk, baiklah, saya akan mengaturnya sekarang. Selesai. Dia membuka gerbang teleportasi dan berbalik untuk pergi. Setelah gerbang teleportasi menghilang, Qin Fei Yang dan Tuan Mudahau saling memandang dengan sedikit senyuman di mata mereka. Tuan Mudahau mengirimkan transmisi suara, saudaramu, saya telah membantu Anda menyingkirkan mereka. Bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda? Qin Fei Yang hendak berbicara. Tapi saat ini, pangsu tiba-tiba memandang Tuan Mudahau dan membungkuk, Tuan Muda, saya benar-benar minta maaf. Hem. Tuan Mudahau terkejut dan bertanya dengan bingung, ini bukan racun restoran Naga Phoenix milikmu, mengapa kamu meminta maaf padaku? Meskipun itu bukan racun restoran Naga Phoenix milikku, itu masih terjadi di restoran Naga Phoenix milikku. Jadi kupikir aku akan memberikan dua botol anggur Naga Phoenix kepada kedua Tuan Muda secara gratis sebagai permintaan maaf. Pada saat yang sama, ini juga dapat dianggap sebagai ucapan selamat terlebih dahulu kepada Tuan Mudamu karena telah menjadi murid langsung dari Ketua Master Pagoda. Kata pangsu. Anggur Naga Phoenix. Masih dua toples. Mata Tuan Mudahau berbinar dan dia tertawa, kalau begitu saya tidak akan sopan. Selama kedua Tuan Muda tidak keberatan. Setelah pangsu selesai berbicara sambil tersenyum, dia buru-buru berbalik dan pergi. Pelayan Pang, apa yang terjadi? Baru saja, kami samar-samar mendengar bahwa Guo Feng meracuni Tuan Mudahau. Apakah ini benar? Saat pangsu keluar, orang-orang yang berkumpul di restoran mulai bertanya. Namun pangsu tidak berkata apa-apa dan langsung berjalan menuju gudang anggur. Sekarang, menenangkan Tuan Mudahau adalah hal yang paling penting. Titik. Di dalam pavilion, Qin Fei yang masuk ke ruang minum teh dan perlahan menyeduh teh. Melihat ini, Tuan Mudahau mengerutkan kening dan juga mengikuti ke dalam ruang minum teh, berkata dengan tidak sabar, saudaramu, cepat bantu saya menerobos ke alam suci perang. Apa yang terburu-buru? Datanglah ke ruang alkimia besok untuk menemuiku. Aku berjanji akan membantumu menerobos sekaligus. Qin Fei yang tertawa. Sebenarnya, alasan sebenarnya adalah karena dia belum menyempurnakan pil darah naga sembilan putaran. Dan sekarang, mustahil baginya untuk pergi ke kastil untuk memperbaikinya. Yah, bagaimanapun juga, aku sudah menunggu begitu lama, satu hari lagi tidak akan ada bedanya. Tuan Mudahau berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia duduk di hadapan Qin Fei yang dan melihat keindahan Qinghai di atas meja teh. Eh, perangkat teh ini. Tiba-tiba, ada sedikit keterkejutan di matanya. Perangkat teh ini disebut keindahan Qinghai. Itu terbuat dari nefrite Qinghai dan juga diberikan kepadaku oleh Guofeng. Qin Fei yang tertawa. Cek, cek, cek. Untuk membuat mulengah, dia bahkan mengambil harta ini. Dia benar-benar tahu cara menghabiskan banyak uang. Tuan Mudahau terdiam. Qin Fei yang tertawa dan berkata, sejujurnya, saya sangat menyukai orang seperti dia. Kau memanfaatkanku, tahu. Tuan Mudahau memutar matanya ke arahnya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, bagaimana kamu dan Guofeng menjadi musuh. Menarik untuk membicarakannya. Aku ingat hari itu, Pei Yi mengundangku ke restoran Dragon Phoenix untuk minum, dan Guofeng kebetulan menemukanku. Qin Fei yang membuat teh sambil memuaskan keingin tahuan Tuan Mudahau dan perlahan menceritakan kisahnya. 943 Astaga! Di atas menara pil, satu demi satu sosok muncul tanpa henti. Mereka mengenakan segala jenis pakaian, pria dan wanita, pada dasarnya semua berpenampilan parubaya. Melihat pinggang mereka lagi, mereka semua memiliki tanda emas kemerahan yang tergantung. Itu benar. Mereka adalah utusan ilahi dari menara utama. Ada sepuluh orang di pavilion utama, masing-masing memancarkan aura yang tak terduga. Kakek Muking, Liu Changfeng, juga termasuk di antara mereka. Liu Changfeng berteriak, orang-orang dari suku Kala Jengking, segera keluar. Bagaimana situasinya? Para murid dari sepuluh menara pil semuanya terkejut dalam sekejap. Begitu banyak utusan dewa. Di pagoda ketiga, seseorang muncul pertama kali. Tepatnya adalah Raja Pagoda Ketiga, Guoyun. Tetapi ketika dia melihat sebenarnya ada sepuluh utusan dewa, pupil matanya tiba-tiba mengerut. Setelah Guoyun, anggota suku Kala Jengking lainnya juga terus muncul, berkumpul di sekitar Guoyun. Melihat sepuluh orang Liu Changfeng, wajah semua orang menunjukkan kebingungan yang tak terpecahkan. Dalam waktu kurang dari seratus nafas. Lebih dari seribu orang berkumpul di sini. Guoyun membungkuk dan berkata, Tuan utusan ilahi, bolehkah saya bertanya mengapa Anda memanggil kami keluar? Ledakan. Namun, yang menjawabnya adalah tekanan Kaisar yang menakutkan satu demi satu. Ribuan orang dari suku Skorpion semuanya dipenjara dalam kehampaan dalam sekejap. Ekspresi Guoyun berubah dan dia buru-buru melihat ke sepuluh orang Liu Changfeng dan berkata, Tuan, mengapa ini? Guofeng meracuni Tuan Mudahau di pavilion Naga Phoenix, dan melakukan kejahatan keji. Dan sebagai anggota klannya, kalian semua juga sulit melepaskan diri dari kesalahan. Liu Changfeng membuka mulutnya dengan dingin. Apa? Tuan Mudahau yang keracunan. Ekspresi semua orang berubah saat mendengarnya. Wajah Guoyun juga penuh rasa tidak percaya. Bukankah Guofeng meracuni leluhurmu? Mengapa dia meracuni Tuan Mudahau? Guoyun berkata dengan cemas, Yang mulia, pasti ada kesalahpahaman di sini. Tuan, Mohon selidiki dengan jelas. Salah paham. Tuan Mudahau hampir kehilangan nyawanya di bawah racun kala jengking haus darah, dan bahkan ada leluhurmu yang bersaksi di sampingnya. Apakah ini disebut kesalahpahaman? Liu Changfeng berteriak. Leluhurmu bersaksi. Guoyun benar-benar tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi tidak ada yang memberinya penjelasan. Liu Changfeng mengangkat tangannya, pertempuran Ki melonjak di ujung jari telunjuknya. Aura-aura destruktif meluncur dengan gila-gilaan. Bahkan jika Guofeng punya nyali sebesar langit, dia tidak akan berani membunuh Tuan Mudahau. Tuanku, tolong selidiki ini secara menyeluruh. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Penduduk suku Skorpion langsung panik. Jelas sekali bahwa utusan dewa ini datang untuk membunuh mereka. Ledakan. Namun, Liu Changfeng menutup telinga terhadapnya. Betel Ki melonjak dari ujung jarinya dan menerkam ribuan orang. Tidak. Saya mohon padamu. Sekelompok orang berteriak putus asa, tapi tidak ada gunanya. Betel Ki langsung menenggelamkan mereka. Oh. Bersamaan dengan tangisan kesakitan, semua orang tewas di tempat dan darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Termasuk Guo Yun. Ini. Ketika murid-murid menarapil yang keluar kemudian melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kakek kedua. Apa yang terjadi? Apakah Guofeng benar-benar meracuni Tuan Mudahau? Mu Qing juga keluar. Dia melihat ke langit yang berlumuran darah dan diam-diam mengirim pesan ke Liu Changfeng. Saya juga tidak tahu detailnya. Tapi ku dengar ini ada hubungannya dengan Qin Feiyang. Dugaanku ini adalah rencana Qin Feiyang. Liu Changfeng berpikir sendiri. Mu Qing tercengang. Bajingan ini benar-benar menyebabkan keributan besar begitu dia kembali. Saya masih harus pergi ke kota-kota besar untuk membersihkan sisa-sisa suku Kalajengking. Jika Anda punya waktu, pergilah dan tanyakan pada Qin Feiyang. Momong-momong, katakan padanya untuk tidak membuat keputusan sendiri di masa depan. Sebaiknya diskusikan dengan kami terlebih dahulu. Liu Changfeng berkata diam-diam dan membuka gerbang teleportasi. Dia berjalan masuk bersama sembilan utusan dewa lainnya satu demi satu. Mata Mu Qing berbinar. Kemudian, dia berbalik dan memasuki pagoda pertama tanpa menoleh ke belakang. Pegunungan Prajurit. Ada lebih banyak orang dari suku Skorpion di sini daripada di Piltower. Saat ini, adegan yang sama juga terjadi. Darah turun dari langit dan mayat terus berjatuhan. Lebih dari selusin utusan ilahi bagaikan dewa kematian berdarah dingin, yang memanen kehidupan semua orang. Para murid dari seluruh pagoda utama terkejut. Mereka juga menertawakan kebodohan Guofeng. Dia sebenarnya berani meracuni Tuan Mudahau. Bukankah dia sedang mencari kematian? Dan dalam waktu kurang dari setengah hari. Masalah ini menyebar ke seluruh kota dan suku di Kerajaan Ilahi Pusat. Semua orang menganggapnya sulit dipercaya. Apakah Guofeng ini bodoh? Tidakkah dia tahu bahwa Tuan Mudahau adalah satu-satunya putra guru pagoda utama? Meracuni dia. Mereka hanya menggali kubur mereka sendiri. Pada saat yang sama. Rumah Naga Phoenix. Haha. Jadi begitulah. Setelah mendengarkan cerita Kinfei Yang, Tuan Mudahau tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak beruntung bertemu iblis sepertimu. Iblis. Wajah Kinfei Yang berkedut. Dia berkata tanpa daya, bisakah Anda menyalahkan saya atas hal ini? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena ingin menginjakan kaki di kedua perahu tersebut. Itu benar. Tuan Mudahau mengangguk. Dia pasti tidak bisa mentolerir orang seperti ini yang memiliki mulut madu dan pedang di hatinya. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang akan dirusak oleh tangannya di masa depan. Berdengung. Pada saat ini. Kristal gambar diperlukan Tuan Mudahau berdering. Tuan Mudahau mengeluarkannya dan bayangan Gongsun Bei segera muncul. Gongsun Bei tersenyum dan berkata, Adik laki-laki, sesuai keinginanmu, penduduk suku Kalajengking semuanya telah dibasmi. Sangat cepat. Kinfei Yang dan Tuan Mudahau saling memandang, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Kemudian. Tuan Mudahau memandang Gongsun Bei dan bertanya, bagaimana dengan orang-orang di luar. Mereka masih dikejar. Lagi pula, beritanya sudah menyebar. Yang selamat pasti akan bersembunyi. Butuh banyak waktu untuk menemukannya. Kata Gongsun Bei. Baiklah, lakukan sesuai keinginanmu. Tuan Mudahau menganggup dan tersenyum. Dia kemudian mematikan kristal gambar dan tersenyum pada Kinfei Yang. Bagaimana itu? Efisiensi pagoda kepala saya tidak buruk, bukan? Kinfei Yang mengacungkan jempol. Mulai saat ini, suku Skorpion bisa dianggap benar-benar musnah. Benar. Mengapa Gongsun Bei memanggilmu adik muda? Kinfei Yang curiga. Tuan Mudahau mengatupkan bibirnya dan berkata, Dia adalah murid ayahku, tetapi dia telah menyelesaikan masa magangnya. Tentu saja. Kinfei Yang bergumam dan bertanya lagi, Apakah kamu tahu di mana keluargamu? Hmm. Tuan Mudahau mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu bertanya tentang keluargamu? Beberapa waktu lalu, Saya tidak sengaja mendengar seseorang menyebutkan bahwa keluargamu ini sangat misterius, Jadi saya sedikit penasaran. Kinfei Yang berkata dengan tenang sambil tersenyum. Tuan Mudahau menganggup dan kemudian wajahnya menjadi serius. Dia berbisik, Adikmu, dengarkan aku. Jangan bertanya tentang keluargamu di masa depan. Mengapa? Kinfei Yang terkejut. Tuan Mudahau berkata dengan suara yang dalam, Keluargamu ini tidak hanya misterius, tetapi juga sangat menakutkan. Menakutkan. Kinfei Yang semakin terkejut. Biarkan aku memberitahumu ini. Sejak saya masih kecil, Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa saya bisa menjadi anak hilang dan menindas orang lain, Tapi saya tidak boleh menyinggung keluargamu. Kata Tuan Mudahau. Ini. Kinfei Yang terkejut. Mengenai di mana keluargamu berada, saya tidak tahu. Aku sudah bertanya pada ayahku sebelumnya, tapi dia tidak memberitahuku karena dia takut aku akan bertindak sembarangan. Tuan Mudahau berkata lagi. Ada sedikit kekecewaan di mata Kinfei Yang, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Tuan Mudahau bangkit dan tersenyum, jangan bicara tentang keluargamu. Ayo pergi dan minum anggur Naga Phoenix untuk merayakannya. Ya, kita perlu merayakannya. Kinfei Yang menganggup dan tersenyum. Sekitar tengah hari, Kinfei Yang bangkit dan pergi, kembali ke Ruang Alkimia nomor 10. Ada pun Tuan Mudahau, dia masih tinggal di rumah Naga Phoenix. Tujuan tinggal di rumah Naga Phoenix secara alami adalah untuk wanita muda rumah Naga Phoenix. Dong. Tidak lama setelah Kinfei Yang kembali ke Ruang Alkimia, terdengar ketukan di pintu. Dia melambaikan tangannya, dan pintu batu itu perlahan terbuka. Mu Qing masuk dengan senyuman di wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kinfei Yang memandangnya dengan curiga. Mu Qing masuk ke Ruang Tunggu, duduk di kursi, dan berkata, Guo Yun meracuni Tuan Mudahau, apakah itu rencanamu? Saya tidak memiliki kemampuan itu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Jangan berpura-pura bodoh. Siapa Tuan Mudahau? Kecuali kepala Guo Feng ditendang oleh seekor keledai, dia tidak akan meracuninya. Mu Qing mengerucutkan bibirnya. Kinfei Yang tersenyum, mungkin kepalanya benar-benar ditendang oleh keledai. Mu Qing memutar matanya, dan berkata, jangan bicara omong kosong, ayo bicara bisnis. Karena Tuan Mudahau bersedia membantumu menyingkirkan sisa-sisa suku Skorpion, apakah itu berarti hubungannya denganmu sangat baik? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terlalu bagus, karena saya berjanji untuk membantunya melangkah ke alam Battlesain. Bantu dia masuk ke ranah Battlesain. Mu Qing tertegun dan bertanya, bisakah kamu melakukannya? Apakah aku bisa atau tidak, kamu tidak perlu tahu. Sekarang beritahu aku, selain kakek keduamu, apakah ada orang lain di Tanah Suci? Kata Kinfei Yang. Apa? Mu Qing segera menatapnya dengan waspada. Kinfei Yang berkata, sekarang kita berada dalam hubungan kerjasama, tentu saja saya perlu tahu siapa yang berada di pihak yang sama. Bagaimana jika saya membunuh mereka secara tidak sengaja saat terjadi konflik? Jangan khawatir. Mereka semua mengenalmu, jadi mereka tidak akan dengan sengaja mengincarmu. Sebaliknya, pada saat kritis, mereka akan membantu Anda secara diam-diam. Mu Qing tertawa. Mata Kinfei Yang berbinar dan dia mencibir, jadi, kamu benar-benar mengatur agar orang lain memasuki Tanah Suci. Tentu saja. Kami tidak bisa bergelantungan di pohon sepertimu begitu saja, kan? Oke, semoga sukses di Tanah Suci. Aku tunggu kabar baikmu. Momo-momong, kakek kedua memintaku untuk memberitahumu, jangan membuat keputusan sendiri di masa depan, dan berdiskusi dengan kami terlebih dahulu. Mu Qing tersenyum bangga, lalu bangkit dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Membahas. Kinfei Yang tidak bisa menahan cibiran. Meskipun kali ini karena keluargamu dia bisa melarikan diri dari ibu kota kekaisaran, dia sebenarnya tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluargamu. Terutama Mu Qing ini, terkadang dia sangat ingin menendangnya. Setelah menutup pintu batu, Kinfei Yang pergi ke kastil. Semua orang berkonsentrasi pada kultivasi. Kinfei Yang memandang Fatso dan berkata, beri aku dua set bahan obat untuk pil darah naga sembilan putaran. Fatso membuka matanya dan mengerutkan kening, darah naga tidak banyak yang tersisa, apakah kamu yakin ingin membantu Tuan Mudahau? Kinfei Yang berkata, saya harus melakukan apa yang saya janjikan kepada orang lain, belum lagi pihak lain adalah putra dari kepala pagoda. Fatso menghela nafas. Ya, jika Kinfei Yang menarik kembali kata-katanya sekarang, Tuan Mudahau pasti tidak akan melepaskannya. Pada saat itu, selama Tuan Mudahau dengan santai mengucapkan beberapa patah kata di depan kepala pagoda, maka impian Kinfei Yang untuk menjadi murid kepala pagoda mungkin akan hancur. Tiba-tiba, Luhong membuka matanya, menatap Kinfei Yang dan berkata, saat ini, darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah naga ungu emas. Aku berpikir, bisakah itu digunakan untuk memurnikan pil darah naga sembilan putaran. Hmm. Kinfei Yang dan Fatso terkejut. Itu benar. Mengapa mereka tidak memikirkannya? Fatso segera mengeluarkan satu set ramuan pil darah naga sembilan putaran dan menyerahkannya kepada Kinfei Yang, mendesak, Bos, cepat coba. Meskipun Kinfei Yang adalah manusia, darah di tubuhnya memang darah naga. Karena itu adalah darah naga, maka itu mungkin benar-benar dapat menyempurnakan pil darah naga sembilan putaran. Kinfei Yang mengambil ramuan obat, melirik Fatso dan dua lainnya, lalu berbalik dan berjalan menuju Tungkupil, dengan sedikit antisipasi di matanya. Jika itu benar-benar memungkinkan, maka masalah darah naga pasti akan terpecahkan. Fatso dan Luhong juga bangkit dan mengikuti di belakang Kinfei Yang. Sesampainya di depan Tungkupil, Kinfei Yang meletakkan bahan obat satu per satu di atas altar, lalu menutup matanya dan menenangkan hatinya. Fiuh. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang, dan seluruh tubuh serta pikirannya seolah memasuki keadaan hati yang tenang seperti air. Kemudian dia membuka matanya, melambaikan tangannya, dan api iblis dunia bawah berubah menjadi aliran cahaya, tergantung di bawah Tungkupil. Kemudian sambil berpikir, api iblis Neterward perlahan mulai pulih. Ketika suhu di Tungkupil mencapai tingkat tertentu, dia memotong jarinya, dan setetes darah ungu kemasan segera mengalir keluar. Darah itu diliputi oleh cahaya ilahi ungu emas yang kabur, dan membawa kekuatan naga murni. Desir. Pada saat yang sama. Di kepala Qin Fei Yang, gumpalan kekuatan mental tersapu, membungkus setetes darah ungu emas, dan memasuki Tungkupil. Suhu di Tungkupil terus meningkat. Di bawah kendali kekuatan mental Qin Fei Yang, darah ungu emas itu seperti permata berwarna-warni, terus berputar. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tiba-tiba, jejak cairan spiritual mengalir keluar dari darah ungu kemasan. Cairan spiritualnya juga berwarna ungu kemasan, tampak sangat mempesona, dan mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Melihat adegan ini, Qin Fei Yang tidak mengalami gejolak emosi apapun, tetapi bukan karena dia tidak melakukannya, tetapi dia tidak berani melakukannya, karena begitu terjadi gejolak emosi, Tungkupil mungkin akan meledak. Namun, Fatso dan Luhong di belakangnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Karena munculnya cairan spiritual berarti darah Qin Fei Yang dapat digunakan sebagai bahan obat. Qin Fei Yang telah menyempurnakan pil darah naga sembilan revolusi beberapa kali, jadi dia sudah familiar dengannya. Setelah memurnikan cairan spiritual dari darah naga ungu emas, dia mulai memurnikan cairan spiritual dari bahan obat lainnya selangkah demi selangkah. Sekitar 200 napas berlalu. Suara mendesing. Akhirnya, pil darah naga sembilan revolusi telah keluar. Qin Fei Yang meraihnya di tangannya, segera membuka tangannya, dan melihat ke bawah. Fatso dan Luhong juga mendekat untuk melihatnya. Ukuran pelet darah naga sembilan revolusi hampir sama dengan pelet darah naga sembilan revolusi yang telah dia sempurnakan di masa lalu. Satu-satunya perbedaan adalah pelet darah naga sembilan revolusi berwarna ungu kemasan. Bahkan enam pola pada pelet darah naga sembilan revolusi memancarkan cahaya ilahi ungu emas yang terang. Aroma obat yang kuat memenuhi setiap sudut kastil kuno. Bos, kami kaya. Mata Fatso berbinar. Bahan obat lain dari pil darah naga sembilan revolusi, seperti buah air liur naga, meski sangat langka, namun tidak sulit ditemukan. Dia punya banyak sekarang. Hanya darah naga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi sekarang setelah masalah darah naga terpecahkan, mereka dapat menyempurnakan pil darah naga sembilan revolusi dalam jumlah besar di masa depan. Jika mereka melelangnya, siapa yang tahu berapa harga setinggi itu yang akan didapatnya. Dengan kata lain, darah naga ungu emas di tubuh Kinfei Yang adalah harta karun yang tidak ada habisnya. Bisakah kamu tidak menunjukkan keserakahanmu dengan jelas? Kinfei Yang memutar matanya ke arahnya. Benar, kami bahkan tidak tahu apakah itu efektif sekarang, kenapa kamu begitu bersemangat. Lu Hong juga memandangnya dengan jijik. Fatso mengusap kepalanya dan terkekeh. Tidakkah kita akan tahu apakah itu efektif setelah kita mencobanya? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambil pil darah naga sembilan revolusi. Kinfei Yang meraih pil darah naga sembilan revolusi dan mengangkat alisnya. Bisakah kamu berhenti? Fatso tertawa datar. Tuan gendut ingin mengujinya secara pribadi. Tes. Kinfei Yang mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Fatso? Melihat bahwa dia telah melangkah ke alam Battle Saint, dia mulai merasa cemas, jadi dia ingin menggunakan pil darah naga sembilan revolusi untuk masuk ke alam Battle Saint sekaligus. Tapi Kinfei Yang dengan tegas tidak setuju dengan hal semacam ini. Bukan karena dia pelit, tapi ini belum waktunya. Fatso telah membuka pintu potensi. Bahkan tanpa bantuan pil, dia bisa dengan mudah menerobos ke alam Battle Saint. Dan setelah melangkah ke alam Battle Saint, waktu yang dibutuhkan untuk menerobos setiap alam kecil akan meningkat secara bertahap. Misalnya, butuh 10 tahun untuk menerobos dari Battle Saint bintang 1 ke Battle Saint bintang 2, jadi dibutuhkan setidaknya 13 hingga 14 tahun untuk menerobos dari Battle Saint bintang 2 menjadi bintang 3. Pertempuran Saint. Singkatnya, semakin jauh, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Jadi, jika mereka meminum pil darah naga 9 revolusi sekarang, itu akan merugikan. Rencana Qin Fei Yang adalah menunggu sampai semua orang menerobos ke alam Saint pertempuran bintang 7 atau 8 sebelum meminum pil darah naga 9 revolusi. Tentu saja. Kecuali elang salju bersayap ganda dan Yan Wei, mereka sudah mengambilnya. Dilihat oleh Qin Fei Yang, ekspresi Fatso agak canggung. Dia tersenyum datar dan berkata, Tuan Gemuk hanya berkata, jangan dianggap serius. Lu Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, kamu menerobos ke alam battle saint, ketua pagoda master sudah mengetahuinya, tapi mengapa dia tidak datang mencarimu. Hal seperti ini tidak bisa diburu-buru, ayo tunggu. Qin Fei Yang menyimpan pil darah naga 9 revolusi dan mengeluarkan slip diok teknik pemurnian jiwa. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan mulai memahaminya lagi. Kemarahannya yang keras kepala meningkat. 944. Waktu berlalu. Keesokan paginya, Tuan Mudahau datang ke menara pertama dan berdiri di luar ruang alkimia Qin Fei Yang, mengetuk pintu. Mendesah. Di dalam ruang alkimia. Mendengar ketukan di pintu, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dia perlahan membuka matanya dengan sedikit kekecewaan di dalamnya. Setelah semalaman bermeditasi, dia masih belum mendapatkan apapun. Mengapa begitu sulit untuk memahami seni pertarungan tanpa peringkat? Lelucon macam apa ini? Dia bergumam dan menyingkirkan gulungan Giyok Teknik Pemurnian Jiwa. Dengan lambaian tangannya, pintu batu itu dengan cepat terbuka. Selamat pagi. Tuan Mudahau melambaikan tangannya dan tersenyum. Selamat pagi. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, silakan masuk. Tuan Mudahau memasuki ruang alkimia, menutup pintu batu, dan bertanya, bisakah kita mulai sekarang? Dia tampak sedikit tidak sabar. Tentu saja. Qin Fei Yang tersenyum. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan dia bertanya dengan tenang, saya ingin tahu apakah Saudara Hau pernah mendengar tentang teknik pemurnian jiwa. Teknik pemurnian jiwa. Tuan Mudahau tertegun sejenak, lalu menganggup dan berkata, iya, tetapi dikatakan bahwa teknik pemurnian jiwa ini hanyalah seni pertempuran tanpa peringkat, dan tidak memiliki banyak nilai. Jadi, Penatua Wang benar-benar tidak berbohong padaku. Gumam Qin Fei Yang. Lupakan. Jangan pikirkan itu. Mari kita bicarakan nanti. Dia mengeluarkan pil darah naga sembilan putaran, berjalan di depan Tuan Mudahau, dan menyerahkannya. Pil apa? Tuan Mudahau melihat pil darah naga sembilan putaran dan bertanya dengan curiga. Qin Fei Yang tertawa, pil yang dapat membantu Anda menerobos ke alam perang suci. Pernah mendengarnya. Mata Tuan Mudahau berbinar, dia mengambil pil darah naga sembilan putaran dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang meraih pergelangan tangannya dan mengerutkan kening, apakah kamu tidak khawatir ini adalah pil beracun? Hmm. Tuan Mudahau tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa, jika kamu ingin menyakitiku, kamu akan melakukannya kemarin di rumah naga Phoenix. Mengapa menunggu sampai sekarang? Qin Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sekaligus melepaskannya. Tuan Mudahau langsung memasukkan pil darah naga sembilan putaran ke dalam mulutnya. Saat pil memasuki mulutnya, itu berubah menjadi energi yang agung, seperti air pasang, melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya. Energi Yang Murni. Selain itu, ia juga membawaki naga ilahi yang kuat. Mungkinkah obat mujarab ini dimurnikan menggunakan daging dan darah naga dewa? Tuan Mudahau terkejut. Qin Fei yang berkata, jangan tanya apapun, fokuslah untuk menerobos. Faktanya, dia juga cukup gugup. Dia takut darah naga ungu emas tidak berfungsi. Namun, kekhawatirannya sama sekali tidak diperlukan. Ledakan. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, aura Tuan Mudahau melonjak tak terkendali. Bukankah ini terlalu cepat? Qin Fei yang terkejut. Mungkinkah efek pil darah naga sembilan revolusi yang dimurnikan dengan darah naga ungu emas lebih baik dari sebelumnya? Gemuruh. Tiba-tiba, di dalam tubuh Tuan Mudahau, terdengar ledakan teredam. Auranya bagaikan pelangi saat ia menerobos belenggu master pertempuran bintang sembilan dan melangkah ke alam sein pertempuran bintang satu. Ini. Qin Fei yang tercengang. Efek ini memang lebih baik daripada pil darah naga sembilan revolusi yang telah dia sempurnakan di masa lalu. Itu benar-benar berhasil. Pada saat yang sama, Tuan Mudahau juga tercengang. Dia tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia telah terjebak di sekte pertempuran bintang sembilan selama beberapa tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat dengan mudah menyelesaikannya hanya dengan satu pil. Hah. Qin Fei menghela nafas panjang, menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saudara Hao, selamat. Tuan Mudahau akhirnya sadar kembali. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, serta kekuatan suci yang kuat, dia langsung sangat gembira. Aku masih harus berterima kasih pada kakakmu untuk ini. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi, apapun yang terjadi, Saudaramu, terimalah busurku. Tuan Mudahau membungkuk dan berkata, Qin Fei yang melambaikan tangannya, kita semua adalah teman, Saudara Hao, kamu tidak perlu bersikap terlalu sopan. Teman. Di sisi lain, Tuan Mudahau terdiam. Ada emosi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Sesaat kemudian, sepertinya dia sudah mengambil keputusan. Dia menarik kembali seluruh auranya dan tertawa keras, baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah temanku, bukan, Saudaraku. Dengan kata lain, Hanya pada saat inilah Tuan Mudahau dianggap telah benar-benar menerima Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga agak terkejut. Dia tidak menyangka Tuan Mudahau akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia tertawa setengah bercanda, dengan saudara sepertimu, bukankah aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di menara utama di masa depan? Tentu saja. Tuan Mudahau tersenyum bangga. Melihat Tuan Mudahau yang tulus, Qin Fei Yang tidak bisa menahan dengan perasaan ragu-ragu. Karena dari awal hingga akhir, dia telah menggunakan Tuan Mudahau. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi teman sejati Tuan Mudahau. Tapi sekarang, Tuan Mudahau memperlakukannya sebagai saudara dan memperlakukannya dengan tulus. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun, Tuan Mudahau tidak mengetahui hal ini, dia juga tidak menyadari kelainan Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Kali ini, saya datang ke sini untuk urusan lain. Apa? Qin Fei Yang bertanya. Tuan Mudahau berkata, ayah ingin bertemu denganmu. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Artinya, kamu akan segera menjadi murid ayahku, dan sebelum itu, kamu mungkin mendapat rejeki yang baik. Kata Tuan Mudahau. Nasib baik. Qin Fei Yang ragu. Biarkan kamu terus menebak-nebak dulu. Tuan Mudahau tersenyum misterius dan kemudian berkata, Pergi dan berkemas. Ikutlah dengan saya segera. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan berbalik untuk memasuki ruang tunggu. Dia mandi sedikit dan berganti pakaian baru. Tapi saat dia hendak meninggalkan ruang tunggu, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan terdiam. Saudaramu, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu cepat? Di luar. Tuan Mudahau mendesak dengan tidak sabar ketika Qin Fei Yang tidak keluar untuk waktu yang lama. Datang, datang. Qin Fei Yang buru-buru menjawab. Sayang. Kemudian dia menghela nafas dengan suara rendah, menyesuaikan suasana hatinya, dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Dia memandang Tuan Mudahau dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Senyumnya tulus. Dan ketika dia menunjukkan senyuman seperti itu, itu berarti dia juga mengenali Tuan Mudahau sebagai seorang teman. Ya. Dia tidak ingin menggunakan Tuan Mudahau lagi. Dan dia tidak ingin mengecewakan persahabatan Tuan Mudahau. Jika tidak, hati nuraninya akan terasa tidak enak. Tentu saja. Dia tidak akan menyerah untuk merebut kristal lima warna karena ini. Karena kristal lima warna itu terkait dengan keselamatan seluruh suku Yanwei. Bagaimanapun, anggota suku Yanwei kini berada di tangan wanita misterius itu. Dan wanita misterius itu juga adalah orang yang akan melakukan apa yang dia katakan. Jika dia berani berubah pikiran saat ini, maka tidak ada satupun anggota suku Yanwei yang akan selamat. Seseorang harus mengetahuinya. Itu berarti jutaan orang. Jadi ada beberapa hal yang dia tidak punya pilihan. Adapun di masa depan, apa jadinya hubungannya dengan Tuan Mudahau, itu hanya bergantung pada takdir. Berdengung. Tuan Mudahau membuka portal dan keduanya berjalan masuk satu demi satu. Di bagian terdalam menara utama, terdapat pegunungan dan sungai tak berujung, dengan puncak yang tumpang tindih serta rumputan dan pepohonan yang menghijau. Di bawah aliran gunung, terdapat banyak halaman dengan berbagai ukuran. Setiap halaman berdiri sendiri, dan sangat sunyi serta terpencil. Suara mendesing. Di depan salah satu halaman, Qin Fei Yang dan Tuan Mudahau muncul begitu saja. Halamannya terletak di depan sebuah danau. Saat ini, matahari baru saja terbit, matahari pagi menyebar ke seluruh bumi, dan semuanya dihidupkan kembali. Danau yang jernih juga tertutup lapisan ombak yang mempesona. Dan di bagian halamannya terdapat pavilion dua lantai bergaya antik, penuh suasana anggun dan tenang. Di depan pintu pendopo terdapat petak bunga dengan ratusan bunga bermekaran menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Aroma bunga yang kuat bisa tercium dari jauh. Dan jalan berkelok-kelok, berkelok-kelok melewati petak bunga, menuju ke pavilion dan pavilion. Pada saat ini, Master Menara Utama sedang berdiri di pavilion, dengan mata sedikit menyipit, seolah dia sedang menutup mata untuk beristirahat. Dan di depannya, ada meja batu dengan selembar kertas seputih salju di atasnya. Di sebelah kertas terdapat kuas, batu tinta, dan tinta yang tertata rapi. Melihat penampilan kepala pagoda Master, Tuan Mudahau memutar matanya. Kemudian, dia berkata kepada Qin Fei Yang, orang tua keluarga ku suka bermain-main. Saudaramu, tolong jangan tersinggung. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Saudara Hao, jangan meremehkan bermain-main dengan kata-kata dan tinta. Mengapa? Tuan Mudahau bingung. Qin Fei Yang berkata, bermain dengan kata-kata dan tinta dapat menumbuhkan temperamen seseorang dan menstabilkan keadaan pikiran seseorang. Ini sangat membantu dalam kultivasi seseorang. Ah! Tuan Mudahau tertegun, dan berkata sambil tersenyum masam, orang tua saya mengatakan hal yang sama, dan bahkan menyuruh saya untuk mencobanya, tetapi saya benar-benar tidak tertarik. Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Qin Fei Yang tertawa. Senang mendengarnya, tidak seperti orang tuaku yang selalu mengatakan bahwa aku menganggur dan tidak melakukan pekerjaanku. Sebenarnya aku juga sangat bersalah. Meski saya sering mengajak teman bermain, itu tidak menunda kultivasi saya. Tuan Mudahau berkata dengan wajah cemberut, terlihat sangat bersalah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tanpa membuka pintu potensi, untuk dapat berkultivasi ke sekte Perang Bintang Sembilan dalam seratus tahun, bakat Tuan Mudahau dapat dianggap satu dari sepuluh ribu. Tetapi jika Tuan Mudahau bisa tenang dan berkultivasi, dia mungkin tidak akan datang untuk meminta bantuannya hari ini. Tentu saja. Sebagai satu-satunya anak penguasa menara utama, ia memang punya modal untuk bermain. Bagaimanapun, tidak ada tekanan. Ayo masuk. Tuan Mudahau menendang gerbang halaman dan melangkah masuk. Apakah dia punya masalah dengan ayahnya? Wajah Qin Fei Yang berkedut, dan dia segera mengikutinya. Keduanya melewati petak bunga dan berjalan menuju pavilion. Salam, Ketua Master Pagoda Qin Fei Yang membungkuk dan berkata. Namun, Ketua Master Pagoda bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan masih menutup matanya. Jangan bicara saat ini, karena meskipun kamu bicara, dia tidak akan memperhatikanmu. Lihat saja. Tuan Mudahau berbisik di telinga Qin Fei Yang, lalu langsung menuju ke pavilion dan duduk di bangku batu di seberang kepala Master Pagoda. Qin Fei Yang juga mengikutinya ke pavilion dan berdiri di samping, diam-diam menatap kepala Master Pagoda. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setelah sekitar seratus nafas, Ketua Master Pagoda tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Qin Fei Yang segera mengetahui bahwa kepala Master Pagoda telah mulai menulis. Dia melirik Tuan Mudahau dan melihat Tuan Mudahau acu-ta'acu, jadi dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju, menuangkan tinta, dan menggiling tinta untuk kepala Master Pagoda. Kepala Pagoda Master juga akhirnya membuka matanya dan melihat tindakan Qin Fei Yang, dengan sedikit kekaguman di matanya. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia mengambil kuas dan menulis di kertas putih di atas meja tanpa tergesa-gesa. Setiap pukulan yang dia tulis tampak kuat dan bertenaga, tetapi juga dipenuhi dengan aura yang sangat halus. Dan tidak ada jeda sama sekali. Rasanya seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, semuanya sekaligus. Terlebih lagi, sepertinya ada kekuatan iblis tak berbentuk yang terkandung di dalam kata-kata itu. Hal ini menyebabkan suasana hati Qin Fei Yang menjadi tenang. 945. Kata yang bagus. Qin Fei Yang bergumam. Hmm. Tuan Mudahau memandangnya dengan bingung. Kepala Pagoda Master juga memandangnya dengan heran, lalu meletakkan kuasnya dan bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu berkata begitu? Qin Fei Yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, karena aku melihat kerja kerasmu dalam kata-kata itu. Oh. Ketua Master Pagoda langsung tertarik dan berkata sambil tersenyum, ceritakan padaku. Mendengar ini, Tuan Mudahau melihat kata di kertas putih itu lagi, tetapi dia tidak melihat apapun. Kemudian dia memandang Qin Fei Yang dan mengerutkan kening, itu hanya sebuah kata. Upaya telaten apa yang bisa dilakukan? Kakakmu, jangan sengaja membuat bingung. Sengaja membuat bingung. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, orang dahulu mengatakan bahwa keheningan bisa melahirkan ketenangan, dan ketenangan bisa melahirkan kebijaksanaan. Tentu saja, kata keheningan, di sini tidak mengacu pada keheningan benda-benda luar, melainkan keheningan jiwa. Hanya dengan hati yang tenang tubuh dan pikiran seseorang dapat menjadi satu, melihat esensi dunia, dan memahami akar segala sesuatu. Demikian pula, ada pepatah dalam agama Buddha dan Taoisme bahwa keheningan dapat membawa pada pencerahan, dan juga menuju pencerahan. Qin Fei Yang kemudian menoleh untuk melihat Tuan Mudahau dan berkata sambil tersenyum, jika saya tidak salah, kepala pagoda guru menulis kata, keheningan, khusus untuk Anda, Saudara Hao. Untuk saya. Tuan Mudahau tercengang. Ya. Kepala pagoda master berharap Saudara Hao dapat memahami arti sebenarnya dari kata ini dan berkonsentrasi pada kultivasi di masa depan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tuan Mudahau mengerutkan kening dan menatap kepala guru pagoda. Namun ketua master pagoda tidak mengatakan apapun. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, saya akhirnya tahu mengapa Penatua Wang sangat menyukaimu. Dia menyukai saya. Qin Fei Yang terkejut. Kamu belum tahu, kan? Penatua Wang sangat memuji Anda di hadapan saya. Faktanya, dari kelihatannya, dia bahkan ingin menjadikan Anda sebagai muridnya. Kata kepala pagoda master sambil tersenyum. Eh. Qin Fei Yang tercengang, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kepala pagoda master menghela nafas dalam-dalam. Dia memandang Tuan Mudahau dan berkata, Hao Er, jika kamu memiliki setengah dari kebijaksanaannya, aku akan puas. Apakah aku benar-benar anakmu? Ya, dia akan menjadi murid pribadimu. Di masa depan, kita bisa dianggap sebagai sebuah keluarga. Tapi belum ada satu pun, kan? Apakah kamu perlu membicarakan aku seperti itu di hadapannya? Lagi pula, bukankah aku sudah menembus peringkat battle scene? Tuan Mudahau jelas tidak senang dan merasa kehilangan muka. Terobosan. Ketua master pagoda terkejut. Dia dengan hati-hati mengukur Tuan Mudahau dan sangat gembira. Sebelumnya, Xiao Chen terlalu fokus berbicara dengan Qin Fei Yang sehingga dia tidak menyadari perubahan aura Tuan Mudahau. Bagaimana itu? Aku tidak mempermalukanmu dengan menjadi seorang battle scene dalam waktu kurang dari 100 tahun, kan? Tuan Mudahau berkata dengan bangga. Kepala pagoda master memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang. Bisakah Anda memberitahu saya sudah berapa tahun Anda berkultivasi? Aku, Qin Fei Yang memandang Tuan Mudahau dengan ekspresi ragu-ragu. Tuan Mudahau berkata, tidak apa-apa. Saya tidak takut terkejut. Katakan saja kepada saya. Sudah terlalu lama, saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Saya kira sudah 200 tahun. Qin Fei Yang berkata dengan samar. Tuan Mudahau segera tertawa dan berkata, lihat, saya masih yang terbaik. Lihatlah betapa bangganya kamu. Kepala pagoda master memelototinya, lalu menatap Qin Fei Yang lagi dan mengirimkan suaranya, terima kasih. Terima kasih padaku. Qin Fei Yang terkejut. Ia bingung dan bertanya, mengapa Anda berkata demikian, Tuan? Saya tahu Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Saya juga tahu bahwa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya karena Anda tidak ingin anak saya terkejut. Di masa depan, tolong bantu aku merawatnya. Bagaimanapun, kalian semua adalah anak muda. Tidak ada kesenjangan generasi. Kepala pagoda master mengirimkan suaranya. Oke. Qin Fei Yang diam-diam menjawab. Kepala pagoda master berkata sambil tersenyum, Baiklah, kembali ke topik. Saya akan membawamu ke suatu tempat. Aku ingin pergi juga. Tuan Mudahau buru-buru berkata, Anda. Kepala pagoda master mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, Baiklah, karena kamu sudah menerobos ke alam battle scene, kamu bisa mencobanya. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan membawa Qin Fei Yang dan Tuan Mudahau ke langit, terbang lebih jauh ke langit. Kecepatan kepala pagoda master sangat cepat. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya berkelebat seperti kilat. Qin Fei Yang dan Tuan Mudahau hanya bisa melihat bayangan kabur. Sekitar 100 napas kemudian. Kepala pagoda master tiba-tiba melambat. Gunung dan sungai di bawahnya segera terlihat jelas di depan mata Qin Fei Yang. Gunung-gunung di bawahnya bertumpuk satu sama lain, mengjulang tinggi dan megah. Burung-burung ganas melebarkan sayapnya dan terbang di udara. Mereka sebesar gunung dan sekecil burung pipit, tapi tanpa kecuali, mereka semua memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dan di pegunungan, bahkan ada kelompok binatang buas. Ledakan. Tiba-tiba, serangkaian suara memekakan telinga terdengar dari suatu tempat di bawah. Qin Fei Yang menoleh dan langsung terkejut. Sebenarnya ada beberapa ratus gunung yang bergerak cepat di sana. Bumi bergetar karenanya. Gunung-gunung sebenarnya bisa bergerak. Apakah dia melihat hantu? Tuhan Mudahau mengirimkan suaranya, itu bukan gunung, itu adalah binatang batu. Binatang batu. Qin Fei Yang terkejut. Dia juga pernah mendengar tentang binatang buas semacam ini. Itu juga merupakan spesies dari 10.000 tahun yang lalu. Dan penampakannya seperti gunung. Jika ia tergeletak di tanah tanpa bergerak, tidak ada yang akan menyadari bahwa itu adalah binatang buas sama sekali. Tapi binatang buas di sini terlalu kuat, bukan? Menurut pengamatannya, sebagian besar binatang buas dan burung di sini memiliki kekuatan kaisar pertempuran. Seolah melihat keraguan Qin Fei Yang, Tuhan Mudahau mengirimkan suaranya, keberadaan binatang buas ini hanya untuk menjaga suatu tempat. Qin Fei Yang terkejut. Tempat seperti apa yang perlu dijaga oleh begitu banyak binatang buas yang kuat? Tanah warisan. Kata Tuhan Mudahau. Tanah warisan. Qin Fei Yang tercengang. Tuhan Mudahau diam-diam berkata, Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Semakin dalam mereka pergi, Qin Fei Yang semakin terkejut. Karena di kedalaman, hampir semuanya adalah binatang buas setingkat kaisar pertempuran. Segera. Sebuah gunung besar mulai terlihat. Puncak raksasa itu berdiri tegak dan tegak di antara pegunungan. Itu lebih tinggi dan lebih megah dari gunung lainnya, mengjulang tinggi ke awan. Namun, puncak gunung besar itu sangatlah aneh. Seolah-olah seseorang pernah menggunakan kapak besar untuk memotongnya. Itu datar seperti cermin. Itulah tanah warisan. Tuhan Mudahau mengirimkan suaranya ke Qin Fei Yang. Dia memandang ke puncak gunung dengan keinginan kuat di matanya. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat beberapa patung batu buram di puncak datar gunung. Sangat tinggi, sangat besar. Meski dia tidak bisa melihat wajah patung batu itu dengan jelas, dia sudah bisa merasakan tekanan yang kuat. Memadamkan. Sepuluh napas kemudian. Kepala pagoda master memimpin mereka berdua ke puncak gunung. Qin Fei Yang melirik ke puncak gunung. Puncak gunung itu panjangnya sekitar setengah mil. Itu ditaburi dengan lapisan batu bata gelap, memancarkan aura kuno. Di tengah puncak gunung terdapat empat patung batu yang berdiri berdampingan. Dari kiri ke kanan. Patung batu pertama adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki wajah yang baik. Tubuhnya memancarkan aura halus. Patung batu kedua adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah hitam. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya. Tangannya berada di belakang punggungnya. Matanya yang hitam pekat menatap ke bawah ke tanah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat tajam. Patung batu ketiga adalah seorang wanita. Dibandingkan dengan dua patung batu sebelumnya, dia sangat mungil, tapi auranya lebih menonjol. Rambut hitam halusnya diikat tinggi dengan jepit rambut emas disisipkan di tengahnya, membuatnya tampak anggun dan mewah. Fitur wajahnya halus, dan dia tinggi. Dia mengenakan gaun panjang berwarna emas muda yang terseret ke tanah. Pola, finix sejati, disulam pada gaun itu. Dia tampak seperti seorang permaisuri yang turun ke dunia dengan keagungan yang luar biasa. Ketika Kinfei yang melihat patung batu keempat, rasanya seperti sambaran petir. Pikirannya bergemuruh. Patung batu keempat sama dengan patung batu kedua. Itu juga seorang pria parubaya. Namun perbedaannya adalah dia mengenakan jubah naga ungu emas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang mengejutkan. Dan di tangannya, dia memegang pedang patah. Bukankah ini nenek moyangnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Pikiran Kinfei yang kacau. Kita harus tahu. Ini adalah tanah warisan pagoda utama. Yang disebut tanah warisan sebenarnya adalah tempat menerima warisan. Tempat ini bisa dikatakan sebagai area terlarang terpenting di pagoda utama. Dan leluhurnya, sebagai kaisar pertama kekaisaran Kin besar, bagaimana patungnya bisa muncul di sini? Salam untuk ketiga leluhur. Tiba-tiba, suara kepala pagoda master terdengar, membangunkan Kinfei yang leluhur. Ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia mengikuti pandangan kepala pagoda master. Langsung, tubuh dan pikirannya menegang. Ia melihat di bawah patung batu pertama, kedua, dan ketiga, ada seorang lelaki tua duduk bersilah. Ketiga lelaki tua ini berambut putih dan mata mereka seperti koin emas. Tidak ada sedikitpun aura di tubuh mereka. Tidak mungkin membedakan budidaya mereka. Tapi Kinfei yang jelas bisa merasakan perasaan krisis yang kuat dari mereka bertiga. Salam untuk ketiga leluhur. Tuan Mudahau juga membuang sikap sembrononya dan membungkuk kepada ketiga orang itu. Melihat Kinfei yang masih memandang mereka bertiga seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Tuan Mudahau buru-buru mengirimkan transmisi suara, Saudaramu, apa yang kamu lakukan? Cepat dan salut. Kinfei yang gemetar dan buru-buru membungkuk, berkata, murid ini mengagumi leluhurnya dan menyapa ketiga seniornya. Namun, menghadapi penghormatan Kinfei yang dan dua orang lainnya, ketiga lelaki tua itu tidak membuka mata atau mengucapkan sepatah katapun. Melihat situasi ini, hati Kinfei yang tiba-tiba terasa sangat tidak terbayangkan. Dapat dimengerti jika ketiga lelaki tua ini mengabaikan dia dan Tuan Mudahau. Bagaimanapun, mereka adalah junior. Tapi ketua master menara adalah orang dengan otoritas tertinggi di benua terlupakan. Terus terang, dia adalah penguasa benua yang terlupakan. Jadi tidak peduli apapun, dihadapan penghormatan dari ketua menara, mereka setidaknya harus membalas. Tetapi ketiga orang ini tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada ketua menara. Ini adalah sesuatu yang patut direnungkan. Bahkan ketua master menara tidak memperhatikan mereka. Peran apa yang dimainkan ketiga orang ini di menara utama? Tapi ketua menara tidak terkejut dengan sikap ketiga orang itu, dia juga tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, apakah kamu tahu siapa mereka? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Izinkan aku memperkenalkannya padamu. Patung pertama adalah nenek moyang Pil Tower kami, yang juga merupakan ketua master menara pertama. Pil Tower juga didirikan olehnya. Patung kedua adalah kepala menara master kedua. Dia juga satu-satunya murid leluhur. Ada pun patung ketiga, dia adalah ketua master menara sebelumnya. Lagi pula, dia adalah putri dari ketua master menara kedua, dan juga kakak perempuanku. 946. Kakak senior. Qin Fei Yang terkejut. Dia menatap ketua master menara dan berkata, jadi, kamu adalah murid dari ketua master menara kedua. Ya. Tetapi karena bakatku jauh lebih buruk daripada kakak senior, guru menyerahkan posisi kepala master menara kepada kakak senior. Sampai 10.000 tahun yang lalu, ketika kakak senior mengalami kecelakaan dan tidak ada penerus di sisinya, semua orang mengizinkanku mengambil posisi kepala master menara. Jika kakak perempuan senior masih di sini, pil pagoda saat ini mungkin benar-benar berbeda. Kepala menara master menghela nafas. Ada sedikit kekecewaan di antara kedua alisnya. Mengalami kecelakaan. Qin Fei Yang terkejut. Siapa yang berani menyakiti ketua menara master? Namun, dia juga tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Fiuh! Ketua master menara menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Dia memandang Qin Fei Yang dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Di menara utama kami, selalu ada aturan bahwa hanya mereka yang telah memperoleh warisan dari generasi sebelumnya yang bisa menjadi murid kepala menara utama. Kata kepala menara master. Ini benar-benar sebuah warisan. Qin Fei Yang diam-diam senang. Karena selama itu merupakan warisan, miscaya ia akan memperoleh manfaat yang besar. Ketua-ketua menara berkata, sekarang, selama kamu bisa mendapatkan warisan dari ketua-ketua menara manapun, aku akan secara resmi menerimamu sebagai muridku. Qin Fei Yang melihat ketiga patung itu, lalu melihat ke patung leluhur, dan bertanya dengan curiga, patung siapa itu? Kalimat ini sepertinya telah menyentuh hati sanubari ketua menara, dan matanya tiba-tiba tenggelam. Tangannya di lengan bajunya terkepal erat. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Apa maksudnya ini? Mungkinkah ketua menara dan leluhurnya adalah musuh? Tapi tidak, jika mereka adalah musuh, ketua master menara pasti tidak akan membiarkan patung leluhur ditempatkan di tempat warisan. Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Qin Fei Yang melirik Tuan Mudahau dari sudut matanya dan mentransmisikan suaranya, Saudara Hao, tahukah Anda? Aku tidak tahu. Aku pernah kesini beberapa kali sebelumnya, jadi aku tidak asing dengan patung itu. Tapi soal siapa itu, ayahku tidak pernah memberitahuku. Tuan Mudahau berkata pada dirinya sendiri. Sepertinya pasti ada cerita di balik ini. Qin Fei Yang bergumam. Kepala pagoda master memandangi patung kaisar pertama. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, dia adalah sosok yang terkenal, tapi itu tidak ada hubungannya dengan warisan. Oh. Qin Fei Yang menganggup dan tidak melanjutkan bertanya. Kepala pagoda master mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang dan bangsawan Mudahau. Dia bertanya, siapakah di antara kalian yang akan naik lebih dulu untuk menerima warisan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saudara Hao, kamu pergi dulu, bagaimanapun juga, kamu adalah tuan rumahnya. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Tuan Mudahau dengan bersemangat berjalan ke arah ketiga patung itu dan membungkuk kepada mereka satu persatu. Segera setelah, dia mundur lebih dari seratus kaki dan berdiri di depan ketiga patung itu. Dia membungkuk lagi lalu memotong ujung jarinya. Tiga tetes darah terbang ke udara dan memasuki gelabela ketiga patung tersebut. Berikutnya. Tuan Mudahau kemudian menutup matanya, terlihat sangat saleh. Warisan ini membutuhkan darah untuk dibuka. Qin Fei Yang terkejut. Situasi seperti ini tidak berarti apa-apa bagi orang lain, tetapi baginya, itu adalah masalah yang sangat merepotkan. Karena darah naga ungu emas miliknya terlalu istimewa. Dan Ketua Master Pagoda, menilai dari ekspresi sebelumnya, pasti mengenal kaisar pertama. Karena dia mengenalnya, kemungkinan besar dia juga mengetahui bahwa darah kaisar pertama juga adalah darah naga ungu emas. Dengan cara ini, ketika kepala Pagoda Master melihat bahwa dia juga memiliki darah naga ungu emas, dia pasti akan mengasosiasikannya dengan leluhurnya. Bagaimana dia menjelaskannya saat itu? Berdengung. Tiba-tiba, patung kepala Pagoda kedua mekar dengan cahaya kabur. Apa itu bekerja? Qin Fei Yang buru-buru menoleh, sentuhan kejutan muncul di matanya. Pada saat yang sama, kepala Pagoda Master juga menatap patung batu itu dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Hampir pada saat berikutnya, cahaya ilahi putih memancar dari gelabela patung dan memasuki bagian atas kepala bangsawan muda Hao seperti kilat. Bangsawan muda Hao segera memasuki kondisi halus. Setelah seratus nafas, cahaya pada patung itu mulai menghilang perlahan. Tapi bangsawan muda Hao tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Sampai seratus nafas berlalu, dia tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Bagaimana itu? Kepala Pagoda Master buru-buru berjalan dan bertanya. Bangsawan muda Hao mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Kepala Pagoda Master, pandangan licik muncul di matanya, lalu perlahan bangkit, dan berkata dengan kecewa, saya hanya mewarisi seni pertempuran yang lebih rendah. Apa? Wajah Kepala Pagoda Master menjadi pucat. Pada saat yang sama, ketiga lelaki tua itu juga membuka mata, mata lama mereka penuh kecurigaan. Qin Fei Yang juga terlihat heran. Seni Pertarungan Inferior. Lelucon macam apa ini? Bagaimana seseorang bisa menyerahkan seni pertempuran yang lebih rendah kepada keturunannya? Bangsawan muda Hao melirikin Fei Yang dan yang lainnya, lalu menatap Kepala Master Pagoda dan menghela nafas, maaf mengecewakan Anda. Mendesah. Kepala Pagoda Master memandang Yang Noble Hao dan akhirnya menghela nafas, ekspresinya sangat kesepian. Penampilan itu lebih seperti dia berusia lebih dari 10 tahun. Haha. Tapi tiba-tiba, Bangsawan muda Hao tertawa dan berkata, Orang tua, aku berbohong kepadamu, aku mendapatkan seni dewa. Seni ilahi. Ketua Master Pagoda tercengang. Kamu tidak menyangka akan ada hari di mana kamu akan tertipu olehku. Haha. Luar biasa. Bangsawan muda Hao tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya. Bajingan kecil. Ketua Master Pagoda menjadi marah dan langsung menamparkan Kepala Bangsawan muda Hao, menyebabkan dia meringis kesakitan. Melayanimu dengan benar. Ketiga lelaki tua itu memandang ke arah bangsawan muda Hao dengan sikap Sadenfrude, lalu menutup mata mereka lagi. Pada saat yang sama, Qin Fei yang memandang bangsawan muda Hao, cahaya terang bersinar di kedalaman matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang diturunkan sebenarnya adalah seni dewa. Ini adalah godaan yang sangat besar. Sekarang dia tidak tahu bagaimana memilih. Terima warisannya. Tetapi bagaimana jika ketua pagoda mengenali darah naga ungu emas? Sebenarnya, pengungkapan darah naga ungu emas tidak akan mengungkap identitasnya untuk saat ini. Karena, di seluruh benua terlupakan, hanya keluargamu yang tahu bahwa dia baru saja membangkitkan darah naga ungu emas. Jadi selama keluargamu tidak mengatakannya, bahkan jika darah naga ungu emas terungkap, tidak ada yang akan mengasosiasikannya dengan Qin Fei yang. Tetapi, dia harus mempertimbangkan hubungan antara dia dan leluhurnya. Jika ketua pagoda master benar-benar mengetahui bahwa nenek moyangnya juga adalah darah naga ungu emas, jika ketua pagoda master benar-benar memiliki dendam terhadap leluhurnya, maka ketika dia menunjukkan darah naga ungu emas, itu pasti akan menggugah ketua pagoda. Kecurigaan guru. Saat itu, mau tidak mau dia juga akan menanyakan identitasnya. Jika itu orang lain, dia mungkin bisa membuat alasan dan menghindarinya. Tapi kepala pagoda master ini, dari kata, tenang, yang dia tulis, Qin Fei yang sudah tahu bahwa dia bukanlah karakter yang sederhana. Menghindari, ini mungkin hanya akan menjadi bumerang. Namun dia tidak mau menyerah. Karena dia telah bekerja keras begitu lama, untuk saat ini. Belum lagi kemungkinan besar mendapatkan seni dewa. Lebih-lebih lagi, wanita misterius itu juga mengatakan bahwa batu kristal lima warna itu ada di kepala master pagoda. Jika dia tidak menjadi murid kepala pagoda guru, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Apa yang harus dia lakukan? Hati Qin Fei yang sedang kacau. Kepala pagoda master menegur Tuan Mudahau beberapa patah kata, lalu menoleh ke arah Qin Fei yang, dan tertawa, giliranmu. Terlihat dia sangat senang dan bersyukur. Ayo! Bangsawan Mudahau juga melihat ke arah Qin Fei yang dan menatap Qin Fei yang dengan tatapan penuh semangat. Qin Fei yang melihat ketiga patung itu. Di permukaan, tidak ada yang aneh, tapi di dalam hatinya, dia sedang berjuang. Apa yang kamu tunggu? Cepat pergi, mungkin kamu juga bisa mendapatkan seni dewa. Melihat ini, Tuan Mudahau mendesak. Bagaimana seni dewa bisa begitu mudah didapat? Qin Fei yang tersenyum pahit. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Bangsawan Mudahau memutar matanya ke arahnya, berjalan di belakang Qin Fei yang, dan mendorong Qin Fei yang menuju patung. Oke, oke, aku bisa berjalan sendiri. Qin Fei yang menatapnya tanpa daya, dan kemudian, seperti bangsawan Mudahau, berjalan ke tiga patung dan membungkuk satu per satu. Kemudian, dia juga berjalan ke posisi di mana bangsawan Mudahau menerima warisan, menoleh untuk melihat ketiga patung itu, dan menghela napas panjang. Dia akan bertaruh. Karena jika dia menarik kembali kata-katanya sekarang, itu akan menimbulkan kecurigaan kepala pagoda. Tapi saat Qin Fei yang mengangkat lengannya dan hendak memotong ujung jarinya, lelaki tua yang duduk bersila di bawah kepala pagoda master pertama tiba-tiba membuka matanya dan menatap Qin Fei yang tunggu. Hmm. Hati Qin Fei yang bergetar. Mungkinkah dia sudah mengetahuinya bahkan sebelum itu dimulai? Ketua master pagoda, bangsawan Mudahau, dan dua lelaki tua lainnya juga membuka mata mereka satu demi satu dan menatap lelaki tua itu dengan bingung. Orang tua itu berkata dengan suara serak, orang tua ini memiliki beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepadanya sendirian. Bisakah kalian semua pergi dulu? Sendiri. Kepala pagoda master dan yang lainnya saling memandang, mata mereka penuh kecurigaan. Orang tua itu berkata, tidak akan memakan banyak waktu. Baiklah. Dua lelaki tua lainnya berdiri, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke aliran gunung di bawah seperti kilat. Karena kedua leluhur tua itu telah pergi, ketua master pagoda secara alami tidak berani mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya dan dengan cepat memimpin Yang Noble Hao ke aliran gunung di bawah. Qin Fei Yang mengerutkan kening tanpa terasa, menatap lelaki tua itu, dan bertanya dengan bingung, senior, apa maksudnya ini? Orang tua itu berkata, kalau begitu jawablah orang tua ini dulu, apa yang kamu ragukan? Murid Qin Fei Yang menyusut. Cukup ngobrol, selagi mereka tidak ada di sini, cepat buka warisannya. Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Orang tua ini sebenarnya membantunya. Tapi kenapa? Ayo cepat. Orang tua itu mendesak. Oke oke oke. Qin Fei Yang menganggup berulang kali, dan dengan cepat memotong ujung jarinya, tiga tetes darah naga ungu emas mengalir keluar, dan dalam sekejap mata, menyatu kedahi ketiga patung. Melihat darah naga ungu emas, mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya yang tak terlihat. Kamu bisa naik. Kemudian, orang tua itu berteriak kepada kepala pagoda master dan tiga lainnya, lalu menutup matanya dan terdiam. Terima kasih senior. Qin Fei Yang membungku, lalu duduk bersila di tanah dan menutup matanya. Meskipun dia sangat bingung, dia tahu bahwa meskipun dia bertanya, lelaki tua itu mungkin tidak akan memberitahunya, jadi tidak perlu membuang waktu. Segera setelah kepala pagoda master dan tiga lainnya juga terbang ke puncak gunung satu demi satu. Melihat Qin Fei Yang menerima warisan, mereka tidak mengganggunya. Waktu perlahan berlalu. Sekitar tiga ratus napas berlalu, tetapi ketiga patung itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia gagal? Yang Nobel Hao bergumam, alisnya terjalin erat. Warisan di sini hanya bisa didapatkan oleh orang yang ditakdirkan. Dan yang jelas, anak ini bukanlah orang yang ditakdirkan. Kepala pagoda master berbisik, sedikit penyesalan di wajahnya. Dia cukup puas dengan Qin Fei Yang. 947 Beberapa ratus napas berlalu. Masih belum ada reaksi dari ketiga patung tersebut. Orang tua yang membantu Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ketua master menara memandang Qin Fei Yang dan menghela nafas. Meskipun kamu tidak mendapatkan warisan, selama kamu bekerja keras, kamu akan mencapai sesuatu di masa depan dengan bakatmu. Qin Fei Yang perlahan membuka matanya. Ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Dia akan puas jika bisa mendapatkan seni pertarungan yang sempurna, apalagi seni ilahi seperti Tuan Mudahau. Namun dia tidak menyangka patung-patung itu malah tidak akan memuaskannya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, warisan di sini bergantung pada keberuntungan. Tidak ada yang bisa memaksanya. Berdengung. Namun saat dia hendak bangun, patung pertama tiba-tiba mengeluarkan sinar berwarna merah darah. Hmm. Ketua master menara terkejut. Ketiga lelaki tua itu juga membuka mata mereka pada saat yang sama dan menatap patung itu dengan tidak percaya. Apa yang membuatmu terkejut? Tuan Mudahau sedikit bingung dengan reaksi ketua menara. Apa yang anda tahu? Kepala menara master memelototinya. Apa maksudmu? Tuan Mudahau semakin bingung. Ketua master menara berkata dengan suara rendah, sejak zaman kuno, hanya satu orang yang mendapatkan warisan dari ketua master menara pertama. Siapa? Tuan Mudahau terkejut. Ketua-ketua menara berkata, kakak seniorku, ketua-ketua menara sebelumnya. Tuan Mudahau terkejut. Kalau begitu, bukankah leluhurmu adalah orang kedua? Ya. Dikatakan bahwa warisan dari kepala menara utama yang pertama berisi kesempatan untuk menjadi dewa. Dengan kata lain. Selama seseorang bisa mendapatkan warisan dari ketua master menara pertama, ada kemungkinan besar seseorang akan menjadi dewa di masa depan. Sebenarnya ini bukan legenda. Itu karena seniorku itu berhasil mencapai alam semi-divinity tidak lama setelah dia mendapatkan warisannya. Dan ketua master menara kita punya aturan. Siapapun yang memperoleh warisan dari kepala menara utama pertama, tidak peduli siapa atau identitas apa yang mereka miliki, harus dilindungi oleh semua orang di kepala menara utama. Dan biarkan mereka mewarisi posisi ketua master menara. Kepala menara master berkata dengan suara yang dalam. Ini. Tuan Mudahau juga tercengang. Ada peluang untuk menjadi dewa. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Suara mendesing. Tiba-tiba. Cahaya merah darah yang menyilaukan melintas dari dahi master menara pertama dan memasuki kepala Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga segera memasuki kondisi halus. Ekspresinya sangat tenang. Tuan Mudahau melirik Qin Fei Yang dan berkata dalam hati, Orang tua, berdasarkan apa yang Anda katakan tadi, bukankah leluhurmu ini sudah menjadi kepala master pagoda berikutnya? Ya. Setelah saya turun tahta, dia akan menjadi ketua master menara. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Kata kepala menara master. Tuan Mudahau bertanya, lalu bagaimana jika seseorang telah melakukan kejahatan keji atau memiliki dendam terhadap pagoda utama kita? Hanya bisa direformasi. Tidak bisa dibunuh. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan oleh ketua master menara pertama. Tidak ada yang bisa melawannya. Ketua menara utama. Bukankah ini setara dengan memiliki token pembebasan kematian? Tuan Mudahau menatap kosong ke arah Qin Fei Yang. Dia tidak bisa tidak iri padanya. Pada saat yang sama, kepala menara master memandang Qin Fei Yang dengan warna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Waktu berlalu. Setengah jam berlalu. Kenapa dia belum bangun? Tuan Mudahau terkejut. Dibutuhkan waktu lama untuk mewarisi warisan dari kepala menara utama yang pertama. Kakak seniorku itu membutuhkan waktu setengah bulan penuh saat itu. Pemujaan leluhur ini seharusnya memakan waktu lebih lama lagi. Ayo kembali dulu. Kepala menara master merenung dan berkata. Setengah bulan. Tuan Mudahau terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu kembali dulu. Aku akan tinggal di sini dan menunggunya. Hem. Ketua master menara sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kapan hubunganmu dengannya menjadi begitu baik? Tuan Mudahau mendengus dingin. Tidak bisakah aku mempunyai teman dekat? Teman dekat. Kepala menara master melirikin Feiyang dan mengangkat alisnya. Kemudian, dia tidak berkata apa-apa lagi dan segera berbalik untuk pergi. Warisan dari kepala menara utama yang pertama, Bocah Nakal, kamu benar-benar mendapatkan jackpot. Tuan Mudahau memandangkin Feiyang dan bergumam. Kemudian, dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Ketiga lelaki tua itu saling memandang dan memejamkan mata. Tanah warisan segera menjadi sunyi senyap. Kembali ke ketua master menara. Setelah meninggalkan tanah warisan, Ia langsung kembali ke kediamannya dan duduk di pendopo dengan tatapan kesal. Gongsunbei, cepat datang dan temui aku. Tiba-tiba, Dia berteriak di udara. Suara mendesing. Segera. Gongsunbei melesat melintasi langit dan mendarat di depan ketua master menara. Dia membungkuk dan berkata, Tuan, perintah apa yang Anda punya? Ketua kepala menara berkata dengan suara yang dalam, Segera selidiki identitas pemujaan leluhur. Gongsunbei terkejut dan bertanya dengan curiga, Mengapa? Ketua-ketua menara berkata, Dia baru saja memperoleh warisan dari ketua-ketua menara yang pertama. Apa? Wajah Gongsunbei berubah. Kemudian, Dia melihat ekspresi ketua menara master. Sebuah cahaya muncul di matanya saat Dia menganggup dan berkata, Saya mengerti. Saya akan segera menyelidikinya. Ingat, Jangan membocorkan fakta bahwa dia memperoleh warisan dari ketua master menara pertama. Kepala menara master mengingatkan. Oke. Gongsunbei menganggup, Lalu naik ke udara dan terbang menuju utara. Setelah beberapa saat, Dia berhenti di udara di atas halaman. Di samping hamparan bunga di halaman, Seorang lelaki tua berambut putih sedang berbaring di kursi berlengan, Berjemur di bawah sinar matahari. Dia terlihat cukup nyaman. Liu tua, Kamu menjalani kehidupan yang baik. Gongsunbei mendarat di depan lelaki tua itu dan tertawa kecil. Itu benar. Orang tua ini adalah kakek kedua Muqing, Liu Xingfeng. Liu Xingfeng membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, Saya baru saja istirahat kerja. Mengapa? Apakah Anda membutuhkan sesuatu dari saya? Ya, Ada sesuatu. Gongsunbei menganggup dan berkata, Saya dengar andalah yang merekomendasikan pemujaan leluhur. Anda harus tahu asal-usulnya, bukan? Hati Liu Xingfeng bergetar. Dia bertanya dengan tenang, Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia? Sejujurnya, Tuan baru saja menyuruh saya menyelidiki identitas pemujaan leluhur. Tapi saya benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana, Jadi saya datang untuk bertanya kepada Anda. Saya harap Anda bisa mengatakan yang sebenarnya. Gongsunbei menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sikapnya sangat sopan. Tuan sedang menyelidiki identitasnya. Apakah dia melakukan kesalahan? Liu Xingfeng terkejut. Tidak, Dia tidak melakukannya. Gongsunbei menggelengkan kepalanya. Liu Xingfeng mengerutkan kening dan berkata, Lalu mengapa kamu tiba-tiba ingin menyelidikinya? Saya rasa Anda pernah mendengar bahwa Ketua Master Menara sangat menghargainya dan ingin menjadikannya sebagai muridnya. Sebelum itu, kita harus mencari tahu siapa dia. Gongsunbei tersenyum. Jadi begitu. Liu Xingfeng tiba-tiba mengerti. Dia berdiri dan tersenyum, Sejujurnya, saya juga tidak tahu identitasnya. Gongsunbei mengangkat alisnya. Jawaban ini di luar dugaannya. Dia bertanya dengan curiga, Karena kamu tidak tahu identitasnya, Mengapa kamu memberinya token utusan dewa? Ketika saya melihatnya di area ke-9, Saya melihat bahwa dia sangat berbakat, Jadi saya ingin menganggapnya sebagai bakat. Saat itu, Kami berada pada tahap penting untuk menangkap Qinfei Yang, Jadi saya tidak menyelidiki identitasnya. Kata Liu Xingfeng. Mendengar ini. Gongsunbei mengerutkan kening dan berkata, Bakatnya memang sangat luar biasa, Tapi kamu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ya, 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 Itu kelalaian saya. Liu Xingfeng menganggup dan berkata, Tetapi ada seseorang yang harus mengetahuinya. Siapa? Gongsunbei bertanya. Qin Daye. Dia bersama leluhurmu, Dan keduanya tampaknya memiliki hubungan yang baik. Dia seharusnya tahu tentang situasi leluhurmu. Kata Liu Xingfeng. Baiklah, Aku akan bertanya padanya sekarang. Maaf mengganggumu. Gongsunbei menangkupkan tangannya. Tidak apa-apa. Liu Xingfeng melambaikan tangannya. Gongsunbei tersenyum lalu berubah menjadi aliran cahaya, Dan segera pergi. Setelah Gongsunbei pergi, Mata Liu Xingfeng berbinar. Dia berbalik dan memasuki loteng. Dia menutup pintu rapat-rapat lalu mengeluarkan kristal gambar itu. Weng. Dalam waktu kurang dari tiga napas, Sosok Muqing muncul di atas kristal gambar. Kakek kedua. Murid Muqing menyusut saat dia buru-buru berkata, Kakek kedua, Bukankah kita sepakat untuk tidak mengirimiku pesan di menara utama? Bagaimana jika seseorang melihatku? Aku tahu. Tapi aku harus mengirimimu pesan sekarang. Karena ketua menara meminta Gongsunbei untuk menyelidiki identitas Kinfei yang. Kata Liu Xingfeng. Apa? Muqing terkejut. Apakah ketua master pagoda terkena struk? Kenapa dia tidak menyelidikinya sebelumnya? Kenapa dia tiba-tiba menyerang sekarang? Liu Xingfeng berkata, Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Gongsunbei telah pergi mencarimu. Segera aturlah. Bagaimana? Muqing mengerutkan kening. Liu Xingfeng berkata, Anda harus membuat identitas palsu untuk Kinfei yang di area ke-9. Buat identitas palsu. Muqing merenung sejenak, Lalu matanya tiba-tiba berbinar saat dia menganggup dan tersenyum. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Melihat senyuman di wajah Muqing, Liu Xingfeng juga menghela nafas lega. Dalam hal kultivasi, dia jauh lebih kuat dari Muqing, tetapi dalam hal otak, dia lebih rendah. Ruang Alkimia No. 9 Menara Pertama Setelah Muqing mematikan kristal gambar, dia segera mengirim pesan. Setelah beberapa saat, seorang pria paru baya muncul. Dia tinggi dan mengenakan jubah putih panjang. Ada helai rambut putih di pelipisnya. Mata gelapnya memancarkan cahaya yang tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan keagungan seorang atasan. Ayah. Muqing membungkuh. Kepala keluargamu menganggup dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kemajuanmu? Muqing berkata, ini berjalan baik, tapi sekarang ada masalah kecil. Aku butuh bantuan ayah. Masalah kecil. Kepala keluargamu mengerutkan kening dan berkata, katakan dengan cepat. Saya ingin Anda segera mengatur dua orang untuk pergi ke area ke sembilan dan berpura-pura menjadi orang tua Kinfei yang. Kultivasi mereka tidak perlu terlalu tinggi, kaisar tempur bintang satu sudah cukup. Selain itu, mereka harus berpakaian sederhana. Kata Muqing. Mata kepala keluargamu sedikit tenggelam, jadi, kepala menara sudah mencurigai identitas Kinfei yang. Tidak. Hanya menyelidiki. Pergi dan atur dengan cepat. Aku akan membawa Gongsunbei ke area ke sembilan nanti. Desak Muqing. Bagus. Kepala keluargamu menganggup dan bertanya, bagaimana dengan lokasinya? Karena mereka ingin berpura-pura menjadi orang tua Kinfei yang, mereka harus memalsukan rumah. Dan untuk memalsukan rumah, tentu saja mereka harus mencari tempat yang cocok. Saat saya berada di area ke sembilan, saya menemukan sebuah danau es di selatan kota Kristal S. Hanya ada sedikit orang di sana, jadi lokasinya dipilih. Begitu Muqing selesai, ada ketukan di pintu di luar. Seharusnya itu Gongsunbei. Pergi dan aturlah, lakukan dengan hati-hati, jangan sampai ada kekurangannya. Saya juga akan mencoba menunda Gongsunbei di sini untuk memberi Anda lebih banyak waktu. Meskipun keluargamu memiliki ranker kuat yang tak terhitung jumlahnya, akan membutuhkan waktu untuk memalsukan rumah. Jika mereka membawa Gongsunbei ke danau es sekarang, tidak akan ada waktu untuk mengaturnya. Setelah itu, Muqing memberikan koordinat danau es kepada kepala keluargamu, lalu menyimpan kristal gambar itu, tetapi tidak segera membuka pintu. Sebaliknya, dia masuk ke ruang alkimia dan menyalakan api alkimia. Apa yang kamu lakukan di dalam? Di luar pintu? Setelah beberapa saat, Gongsunbei perlahan-lahan kehilangan kesabarannya dan mengulurkan tangannya untuk mengetuk beberapa kali lagi. Pintu batu itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Apakah dia tidak ada di ruang alkimia? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah menunggu beberapa saat, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi. Tapi saat ini, pintu batu itu perlahan terbuka. Ternyata itu guru Gongsun. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dari murid ini? Muqing berpura-pura bingung dan berdiri di belakang pintu, menatap Gongsunbei dengan curiga. Kenapa lama sekali untuk membuka pintu? Gongsunbei mengerutkan kening. Muqing buru-buru berkata, murid baru saja menyempurnakan. Jika saya menyinggung Anda, saya harap guru akan memaafkan saya. Gongsunbei memasuki ruang alkimia dan mengendus. Memang ada aroma obat yang kuat di udara, jadi dia tidak mengejarnya. Kemudian, dia menutup pintu batu dan memandang Muqing. Apakah kamu kenal dengan leluhurmu? Sangat familiar. Muqing mengangguk. Gongsunbei bertanya, lalu tahukah kamu siapa anggota keluarganya? Muqing berpikir sejenak dan berkata, selain orang tuanya, dia tidak memiliki saudara kandung lainnya. Gongsunbei bertanya lagi, lalu tahukah kamu di mana keluarganya? Muqing menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah ke sana, tapi ku dengar dia menyebutkannya. Tampaknya berada di suatu tempat di luar kota kristal es. Di mana itu? Pikirkan baik-baik. Desak Gongsunbei. Baiklah-baiklah. Muqing mengangguk berulang kali, lalu menundukkan kepalanya dan berpura-pura berpikir keras. Lebih dari setengah jam berlalu saat dia merenung. Gongsunbei mengantuk karena menunggu. Muqing sendiri juga mengantuk karena tidak memikirkan apapun sama sekali. Ketika seseorang berada dalam kondisi ini untuk waktu yang lama, meskipun dia tidak ingin tidur, dia tetap ingin tidur. Gongsunbei menguap dan berkata, apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Muqing merasa gelisah. Sudah terlalu lama, aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun sekarang. Wajah Gongsunbei menjadi gelap. Dia menahan amarahnya dan tersenyum. Jangan khawatir, pikirkan perlahan. Aku akan pergi ke sana dan tidur siang. Setelah itu, dia memasuki ruang tunggu dan bersandar di kursi sambil memejamkan mata untuk beristirahat. Oke. Muqing mengangguk. Tapi saat dia melihat ke arah Gongsunbei, ada sedikit ejekan. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah jam berlalu. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kalau tidak, itu akan menimbulkan kecurigaannya. Tapi di sana, ayah seharusnya sudah menyelesaikan pengaturannya. Muqing bergumam diam-diam. Matanya berkedip, lalu dia bergegas ke ruang tunggu dan berkata, Tuhan, muridnya ingat. Memadamkan. Gongsunbei segera membuka matanya dan bertanya, di mana. Saat itu, leluhurmu berkata bahwa keluarganya berada di sebelah danau es di selatan kota Kristal Es. Kata Muqing. Bawa aku ke sana. Kata Gongsunbei. Hem. Muqing sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa kita pergi ke sana. Gongsunbei berkata, tentu saja, untuk memastikannya. Ini. Muqing ragu-ragu. Tuhan, muridku punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah pantas untuk bertanya. Berbicara. Kata Gongsunbei, jelas mulai tidak sabar. Muqing bertanya, apakah leluhurmu melakukan kesalahan? Selidiki dia. Apakah kamu tidak tahu bahwa ketua Master Pagoda bermaksud menjadikannya sebagai murid? Gongsunbei memandangnya dengan curiga. Ada hal seperti itu. Muqing tampak terkejut, lalu kemarahan muncul di matanya. Dia berkata dengan sedih, bajingan ini sebenarnya menyembunyikan hal yang baik dariku. Ini keterlaluan. Kamu benar-benar tidak tahu. Kali ini giliran Gongsunbei yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia mungkin ingin memberimu kejutan. Siapa peduli? Muqing berkata dengan nada menghina, jadi, kepala Pagoda Master ingin menyelidiki identitasnya. Ya. Gongsunbei mengangguk. Itu masuk akal. Lagi pula, jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan merasa nyaman jika seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya menjadi murid pribadi mereka. Oke, murid akan membawamu ke sana sekarang. Kata Muqing dan membuka portal. Memadamkan. Saat berikutnya. Keduanya muncul di alun-alun Pil Pagoda. Setelah Gongsunbei menjelaskan tujuan kunjungannya ke Penatua Penegakan Hukum yang menjaga altar teleportasi, dia membuka altar dan membawa Muqing ke altar teleportasi di wilayah ke-9. Kemudian, keduanya tidak menunda sama sekali. Mereka terbang langsung dari Ice Crystal City dan menuju ke selatan. Muqing pasti tahu lokasi danau es itu. Tapi dia membawa Gongsunbei kemana-mana, dan ini tentu saja untuk mengulur waktu. 948 Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Saat ini, hari sudah hampir gelap. Apakah kamu tahu jalannya atau tidak? Setelah sekian lama berkeliaran, Gongsunbei sudah lama kehilangan kesabarannya. Aku sudah bilang dari awal bahwa aku belum pernah ke rumahnya. Bagaimana aku tahu jalannya? Muqing berkata tanpa daya. Lalu berapa lama kita harus mencarinya? Gongsunbei mengerutkan kening. Saya juga tidak tahu. Muqing menggelengkan kepalanya, menatap gletser di bawah dengan ekspresi kesal. Gongsunbei merasa lemah. Orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Perlahan-lahan. Malam tiba. Tidak ada bulan di langit, dan bumi perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan. Namun bagi mereka berdua, hal itu tidak mempengaruhi mereka. Ini kurang lebih harusnya selesai. Muqing melirik ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berpura-pura mencarinya di depannya. Gongsunbei mengikuti di belakang Muqing, melihat ke seluruh bumi. Sekitar setengah jam kemudian, Muqing tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke depan, berkata, Tuhan, lihat, ada Danau Es. Gongsunbei menoleh, dan memang ada Danau Es beberapa mil di depannya. Ayo pergi dan lihat. Desak Gongsunbei. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat mendarat di atas Danau Es. Danau Es itu panjangnya sekitar beberapa ratus kaki, dan ada lapisan es tebal di permukaannya. Kabut putih naik, dan udara dingin terasa menyengat. Di sekitar Danau Es, ada hutan es tak berujung dengan binatang buas berkeliaran. Muqing mengamati hutan. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan dia mengunci suatu tempat di hutan di utara, sambil berkata, Tuhan, ada api di sana. Gongsunbei menoleh, dan memang ada gumpalan api di hutan. Suara mendesing. Keduanya terbang. Gongsunbei tiba-tiba bertanya, Apakah kamu pernah melihat orang tua leluhurmu? Tidak. Tetapi saya mendengar dari leluhurmu bahwa orang tuanya adalah orang-orang yang hidup menyendiri dan tidak pernah muncul di depan orang lain. Kata Muqing. Orang yang hidup dalam pengasingan. Gongsunbei terkejut. Secara umum, orang yang memilih hidup menyendiri dan berkonsentrasi pada kultifasi memiliki temperamen yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Dengan kata lain. Orang tua leluhurmu kemungkinan besar adalah dua ahli tersembunyi. Selusin nafas kemudian. Keduanya turun ke atas hutan dan melihat ke bawah. Di dalam hutan di bawahnya, terdapat halaman seluas sekitar 100 zang, dikelilingi deretan pagar kayu. Di halaman, ada sebuah bangunan kayu kecil berlantai dua. Itu tampak sangat tua dan memancarkan aura kuno. Atap bangunan kayu dan pagar kayu ditutupi lapisan tipis es dan salju. Bukankah ini terlalu realistis? Mu King bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak melihat siapapun di halaman, pada dasarnya dia dapat menyimpulkan bahwa halaman ini pasti dibangun oleh ayahnya. Dengan kata lain, halaman ini telah dibangun belum lama ini. Namun, sepertinya sudah ada selama beberapa dekade, atau bahkan berabad-abad, dan dipenuhi aura pembusukan. Saat ini, pintu halaman tertutup rapat. Di tengah halaman terdapat api unggun yang menyala-nyala dan mengeluarkan percikan api. Sementara itu, dari jendela di lantai dua bangunan kayu itu, cahaya lilin samar-samar terlihat. Turun dan tanyakan. Gongsunbei melihat ke jendela dan berbisik. Baiklah. Mu King menganggup dan mendarat di depan pintu halaman. Ia membungkuk dan berkata, bolehkah aku bertanya apakah ini rumah leluhurmu? Tidak lama setelah dia selesai berbicara, jendela di lantai dua perlahan terbuka, dan seorang pria dan seorang wanita memasuki pandangan Mu King. Keduanya tampak setengah baya. Tubuh pria itu agak kekar, dan dia mengenakan mantel kulit harimau berwarna putih. Ada gumpalan rambut putih di pelipisnya, dan dia penuh dengan perubahan kehidupan. Wanita itu tampak berwibawa, mengenakan mantel bulu cerpelai seputih salju. Meski ada kerutan di sudut matanya, dia tetap menawan. Keduanya berdiri berdampingan di depan jendela, memandang Mu King dan kemudian Gongsunbei, wajah mereka penuh kecurigaan. Tapi di waktu yang sama, pria itu diam-diam mengirim pesan ke Mu King. Tuan muda, mengapa Anda baru ada di sini sekarang? Aku khawatir kamu belum mengaturnya. Jadi saya mengajak Gongsunbei berkeliling pegunungan hampir sepanjang hari. Mu King tertawa diam-diam. Jadi begitu. Keduanya tiba-tiba mengerti. Mu King berkata dengan curiga, bagaimana caramu melakukannya. Sebenarnya ini sangat realistis. Untuk memalsukan halaman ini, kami menghabiskan banyak usaha. Lihatlah hutan busuk ini. Semuanya ditemukan khusus dari klan kita. Tentu saja, penghargaan terbesar adalah es dan salju di sini. Jika tidak dibekukan, tidak peduli bagaimana kita menutupinya, masih ada jejak yang tersisa. Pria itu tertawa. Itu benar. Mu King bergumam. Es dan salju bisa menutupi semua jejak. Dan di sembilan wilayah tersebut turun salju sepanjang tahun, dan suhunya sangat rendah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika baskom berisi air diletakkan di luar, air akan membeku dalam waktu kurang dari satu jam. Oleh karena itu, dalam lingkungan ini, selama dilakukan dengan hati-hati, akan sulit menemukan kekurangannya. Pria itu berkata diam-diam, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Saya yakin ayah saya telah memberitahu Anda tentang situasi Qin Fei Yang. Anda hanya perlu berpura-pura lebih realistis. Kata Mu King. Oke. Pria itu mengangguk setuju. Dalam sekejap mata, pria itu melirik ke arah Mu King dan Gongsun Bei, mengangguk, dan berkata, ini adalah rumah leluhurmu. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Mu King menangkupkan tangannya dan berkata, Junior Qin Dayai adalah teman leluhurmu. Jadi, kamu adalah teman zoner. Wajah pria itu tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman. Sebagai orang tua, mereka suka menggunakan sapaan penuh kasih sayang saat menyapa putranya. Mu King tersenyum dan berkata, jadi, kalian berdua adalah orang tua kakakmu. Itu benar. Keduanya mengangguk. Akhirnya menemukannya. Mu King menghela nafas panjang dan menatap Gongsun Bei. Desir. Gongsun Bei melintas dan mendarat di depan halaman. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya Gongsun Bei, utusan menara utama. Salam. Utusan menara utama. Mereka berdua saling memandang, segera turun ke bawah, membuka pintu halaman, dan berkata sambil tersenyum, di luar terlalu dingin. Silakan masuk. Tidak dibutuhkan. Saya di sini hanya untuk memastikan identitas leluhurmu. Gongsun Bei melambaikan tangannya dan tersenyum. Hem. Wanita itu terkejut dan menunjukkan wajah khawatir. Dia berkata, apakah Zoner mendapat masalah di luar? Jika demikian, mohon bermurah hati dan jangan repot-repot dengannya. Nyonya, Anda terlalu khawatir. Bukan saja leluhurmu tidak mendapat masalah, tapi penampilannya di menara utama membuat menara utama kita sangat puas. Sekarang, dia bahkan ingin menjadikannya sebagai murid pribadi. Gongsun Bei tersenyum. Dia pergi ke menara utama. Pasangan, itu tampak terkejut. Kalian berdua tidak tahu. Gongsun Bei memandang mereka berdua dengan curiga. Pria itu tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, anak kami sudah sedikit memberontak sejak dia masih kecil. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan memberi tahu kami. Jadi begitu. Gongsun Bei menganggup dan berkata sambil tersenyum, banyak anak yang seperti ini, tetapi dibandingkan dengan anak-anak lain, leluhurmu cukup peka, jadi kalian berdua tidak perlu mengkhawatirkannya. Masuk akal. Messenger, jangan hibur kami. Bagaimana mungkin kami tidak memahami anak kami? Keduanya menghela nafas. Haha. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat kalian berdua adalah kaisar tempur bintang satu, kalian bisa dianggap ahli terbaik di benua yang terlupakan. Mengapa kalian bersembunyi di sini? Aku lelah dan lelah. Jadi sekarang, aku hanya ingin mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitarku dan menjalani hidupku dengan damai. Pria itu berkata sambil tersenyum. Dunia biasa hanyalah mimpi. Sebenarnya banyak orang di dunia ini yang ingin menjadi seperti kalian berdua, melepaskan segalanya dan menjalani kehidupan damai di pegunungan. Tapi berapa banyak dari mereka yang bisa melakukannya? Semua orang tidak bisa menghilangkan kutukan ketenaran dan kekuasaan. Tapi kalian berdua bisa melakukannya. Sifat acu tak acu kalian sungguh mengagumkan. Gongsunbei menangkupkan tangannya dan berkata, Aku malu. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tempat kami terpencil dan terpencil. Kalian berdua telah menempuh perjalanan yang jauh, jadi kami tidak punya banyak hal untuk menghibur kalian. Mengapa kalian tidak minum secangkir minuman panas? Teh sebelum kamu pergi. Menara utama masih menunggu saya untuk melapor kembali. Saya benar-benar tidak bisa tinggal terlalu lama. Jika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan datang dan mengunjungi kalian berdua. Gongsunbei berkata sambil tersenyum. Utusan itu terlalu sopan. Karena utusan itu mempunyai urusan resmi yang harus diurus, maka saya tidak akan memaksa Anda untuk tinggal. Anda dipersilakan untuk mengunjungi kami di masa depan. Saya juga meminta utusan untuk menjaga anak saya di masa depan. Kata pasangan itu. Aku khawatir dialah yang akan menjagaku di masa depan. Gongsunbei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku permisi dulu. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu pergi. Hati-hati. Pria itu menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Gongsunbei menganggup dan membawa Muqing ke udara dan dengan cepat menghilang ke langit malam. Pasangan itu tidak bisa menahan nafas lega. Wanita itu bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali. Mari kita bertanya pada Patriark dulu. Pria itu merenung sejenak dan mengeluarkan kristal gambar. Setelah beberapa saat, bayangan Patriark Mujia muncul dan bertanya, apakah kamu menyuruh mereka pergi? Keduanya mengangguk. Patriark Mujia berkata, kalau begitu kamu terus tinggal di sana, kalau-kalau Menara Utama mengirim orang untuk menyelidikinya lagi. Ya. Keduanya membungkuk dan berkata. Menara Utama. Di Loteng Halaman. Ketua Kepala Menara duduk di aula, memandangi cahaya lilin yang berkelap-kelip di atas meja teh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di depannya, Gongsunbei berdiri dengan hormat dan menjelaskan situasi, orang tua, Kinfei Yang. Orang yang tersembunyi. Setelah Gongsunbei selesai, Ketua Master Menara bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia menatap Gongsunbei dan berkata, jadi, tidak ada masalah dengan identitasnya. Ya. Gongsunbei mengangguk, lalu bibirnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi sepertinya ada semacam kekhawatiran, jadi dia tidak mengatakannya. Aku tahu, kamu boleh pergi sekarang. Ketua Master Menara menundukkan kepalanya sedikit dan melambaikan tangannya. Ya. Gongsunbei membungku hormat dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Saat Gongsunbei berjalan ke pintu, Ketua Master Menara tiba-tiba berbicara lagi. Gongsunbei berhenti dan menoleh untuk melihat Kepala Menara dan bertanya, apakah ada hal lain? Bagaimana situasi di Kinghai? Kepala Menara Master bertanya. Menurut laporan mata-mata tersebut, telah dipastikan bahwa sekelompok pil api kelas tujuh akan segera lahir. Kata Gongsunbei. Ya. Berita ini harus diblokir, jika tidak, jika suku besar dan keluargamu menerima berita tersebut, mereka pasti akan turun tangan. Kata Kepala Menara Master. Saya mengerti. Gongsunbei mengangguk. Selain itu, pergilah dan atur upacara sederhana. Lagi pula, aku ingin menerima murid, jadi aku tidak bisa melakukannya begitu saja. Kepala Menara Master berkata lagi. Kalau begitu, apakah kamu ingin memberitahu keluargamu dan para pemimpin suku besar? Gongsunbei bertanya. Suku-suku besar harus diberitahu. Adapun keluargamu, lupakan saja, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kata Kepala Menara Master. Oke. Gongsunbei mengangguk dan berbalik dengan cepat. Warisan dari Ketua Menara Utama yang pertama. Harusku katakan, anak kecil, keberuntunganmu sangat bagus. Sembilan ratus empat puluh sembilan. Waktu berlalu. Berita bahwa Kinfei Yang akan menjadi murid Kepala Menara perlahan menyebar ke seluruh dunia. Bisa dibayangkan berita eksplosif macam apa ini? Pada kurun waktu berikutnya, baik kota besar maupun suku besar, mereka semua membicarakan masalah ini. Demikian pula. Sejak berita itu menyebar, banyak orang pergi ke Menara pertama untuk mengunjungi Kinfei Yang. Karena status murid langsung Ketua Menara di benua terlupakan bahkan lebih tinggi daripada utusan Tuhan, mereka semua ingin menjelatnya sesegera mungkin. Namun, tidak ada yang pernah melihat Kinfei Yang sebelumnya. Selain Kepala Menara, Tuan Mudahau, Gongsunbei dan beberapa lainnya, tidak ada yang tahu bahwa Kinfei Yang berada di Tanah Warisan. Mereka juga tidak tahu bahwa dia sedang memahami warisan Master Menara pertama. Jika berita ini tersebar, akan lebih mengejutkan lagi. Tanah Warisan Dalam sekejap mata, sepuluh hari berlalu. Desir Pagi ini juga Kinfei Yang tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya ilahi emas ungu meledak. Jadi begitu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat patung Ketua Master Menara pertama, dan ada sentuhan kegembiraan di antara alisnya. Warisan yang dia terima juga merupakan jenis seni dewa. Lebih-lebih lagi. Itu adalah teknik pemurnian jiwa yang tidak bisa dia pahami. Menurut informasi dalam warisan, teknik pemurnian jiwa adalah seni ilahi yang diciptakan oleh Ketua Master Menara pertama. Namun, meskipun teknik pemurnian jiwa adalah seni dewa, ia tidak memiliki kekuatan serangan. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk melatih jiwa dan meningkatkan tingkat energi mental. Itu benar. Itu untuk meningkatkan energi mental. Dan inilah yang paling diinginkan Kinfei Yang saat ini. Sekarang. Dia menggunakan api pil kelas tujuh untuk memurnikan pil, dan tidak butuh waktu lama hingga energi mentalnya mengering. Mengapa demikian? Itu karena energi mentalnya telah mencapai batasnya. Jika itu adalah pil api kelas delapan, dengan energi mentalnya saat ini, dia memperkirakan bahwa dia hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Hanya setengah jam saja tidak dapat memurnikan beberapa pil sama sekali. Oleh karena itu, kemunculan teknik pemurnian jiwa ini bagaikan mana dari surga baginya, memecahkan masalah paling penting yang ada. Namun, dia masih belum bisa mengolah teknik pemurnian jiwa. Ini karena warisan ini hanya berisi pengalaman teknik pemurnian jiwa, tapi bukan nyanyiannya. Adapun slip diok yang dia peroleh dari rumah harta karun seni bela diri, memang berisi mantra, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Dengan kata lain, seni pemurnian jiwa yang dia pegang saat ini masih belum lengkap. Inilah masalahnya. Di mana sisa nyanyiannya? Hanya dengan menemukan semua mantra seseorang dapat mengembangkan teknik pemurnian jiwa. Mungkinkah itu juga ada di perbendaharaan seni bela diri? Memikirkan hal ini, Qin Fei Yang berdiri dan membungkuk ke patung kepala menara master pertama. Segera setelah. Dia kemudian melihat ke arah lelaki tua yang membantunya dan mengirimkan suaranya, Terima kasih, senior. Orang tua itu tampak sangat biasa. Ada bekas luka samar di atas mata kirinya. Dia tidak membuka matanya atau menanggapi Qin Fei Yang. Dia seperti patung batu yang dingin. Qin Fei Yang menatapnya dalam-dalam. Dia tidak berlama-lama lagi. Dia berbalik dan berjalan menuju Tuan Mudahau. Selama sepuluh hari ini, Tuan Mudahau telah bermeditasi dengan mata tertutup, menunggu Qin Fei Yang. Saya bangun. Qin Fei Yang berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum. Selesai. Tuan Mudahau membuka matanya dan menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang mengangguk. Tuan Mudahau merasa segar kembali. Dia berdiri dan bertanya, Divine Art apa yang kamu dapat? Pengalaman seni pemurnian jiwa. Qin Fei Yang tidak menyembunyikannya. Seni pemurnian jiwa. Pernah mendengarnya. Tuan Mudahau tidak hanya tidak memiliki kegembiraan sedikitpun, tetapi ada sedikit keraguan di wajahnya. Apakah ada masalah? Qin Fei Yang bertanya. Tuan Mudahau berkata, Tentu saja ada masalah. Namun sebelum dia selesai berbicara, Qin Fei Yang tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Tuan Mudahau dan berkata dengan suara rendah, Mari kita bicara sambil berjalan. Jangan ganggu mereka lagi. Oke. Oke. Tuan Mudahau melirik ketiga lelaki tua itu dan mengangguk. Suara mendesing. Keduanya naik ke udara seperti kilat dan terbang menuju tanah suci menara utama. Tuan Mudahau mengerutkan kening dan berkata, Warisan yang Anda dapatkan benar-benar seni pemurnian jiwa. Kenapa aku harus berbohong padamu? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Itu aneh. Bukankah kamu mengatakan bahwa seni pemurnian jiwa adalah sejenis seni pertarungan yang tidak bertingkat? Tuan Mudahau mengerutkan kening. Qin Fei Yang memandang Tuan Mudahau dengan sedikit keraguan di matanya. Orang ini adalah putra dari kepala menara utama. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang seni pemurnian jiwa? Atau mungkinkah bahkan ketua master menara tidak mengetahui asal-muasal seni pemurnian jiwa? Cepat beritahu aku dengan jelas. Melihat Qin Fei Yang tidak berbicara lama, Tuan Mudahau bertanya dengan tidak sabar. Seni pemurnian jiwa bukanlah seni pertempuran yang tidak bertingkat, tetapi seni ilahi. Seni ini diciptakan oleh kepala master menara pertama. Seni ini dapat melatih jiwa dan meningkatkan kekuatan-kekuatan mental seseorang. Qin Fei Yang menjelaskan dengan singkat. Apakah kamu bercanda? Tubuh Tuan Mudahau menegang. Dia menatap Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang menatapnya tanpa daya dan mengangkat tangannya. Aku bersumpah. Berengsek. Tuan Mudahau tercengang. Bola matanya hampir rontok. Dia tidak menyangka bahwa seni pemurnian jiwa yang semua orang anggap sebagai seni pertarungan tanpa tingkatan sebenarnya adalah seni dewa. Bahkan bisa meningkatkan kekuatan mental seseorang. Apakah ini mimpi? Tiba-tiba, Tuan Mudahau sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, selain seni pemurnian jiwa, apakah ada yang lain? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tuan Mudahau mengerutkan kening dan berkata, sayang sekali. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tercengang. Ayahku berkata bahwa warisan dari kepala menara utama yang pertama berisi kesempatan untuk menjadi dewa. Meskipun seni pemurnian jiwa ini juga luar biasa, dibandingkan dengan kesempatan untuk menjadi dewa, itu masih terlalu jauh. Tuan Mudahau menghela nafas. Ini. Kali ini giliran Qin Fei Yang yang terkejut. Berisi peluang untuk menjadi dewa. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Kamu tidak perlu merasa menyesal. Bagaimanapun, ada untung dan ruginya. Adapun seni pemurnian jiwa. Bagiku, itu tidak berharga. Tapi bagimu, itu sangat berharga. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang alkemis. Tuan Mudahau tertawa. Qin Fei Yang mengangguk. Ini masuk akal. Karena bagi seorang alkemis, tidak ada yang lebih penting daripada kekuatan mental. Kali ini, kita berdua mendapatkan sesuatu. Mengapa kita tidak pergi ke rumah naga Phoenix dan merayakannya? Tuan Mudahau menyarankan. Merayakan. Wajah Qin Fei Yang berkedut, dan dia berkata tanpa berkata-kata, saya pikir perayaan itu palsu. Alasan sebenarnya adalah untuk melihat wanita muda dari rumah naga Phoenix. Tuan Mudahau tampak sedikit malu ketika pikirannya terlihat jelas. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, saya harus segera pergi ke perbendaharaan seni bela diri. Saya rasa saya tidak bisa pergi ke rumah naga Phoenix. Mengapa kamu pergi ke perbendaharaan seni bela diri? Tuan Mudahau memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, gulungan giyok yang saya peroleh sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari seni pemurnian jiwa. Sebagian kecil. Kalau begitu, bukankah itu tidak lengkap? Tuan Mudahau terkejut. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk lemah. Pantas saja orang-orang yang memperoleh seni pemurnian jiwa di masa lalu tidak bisa memahaminya. Ternyata itu belum lengkap. Tuan Mudahau berkata dalam kesadarannya. Tidak hanya tidak lengkap, tapi juga merupakan seni dewa. Akan aneh jika mereka bisa memahaminya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Memikirkan tindakannya sebelumnya, dia benar-benar bodoh. Belum lagi seni pemurnian jiwa tidak lengkap, hanya fakta bahwa seni pemurnian jiwa adalah seni dewa, bahkan jika dia diberi nyanyian kultifasi lengkap, dia pasti tidak akan bisa memahaminya. Karena dengan kondisi pikiran dan pemahamannya saat ini, memahami seni dewa saja tidak cukup. Baiklah kalau begitu, aku akan ke sana dulu. Kalau sudah selesai, kalau masih pagi, pergilah ke rumah naga Phoenix untuk mencariku. Kata Tuan Mudahau. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Tuan Mudahau segera membuka gerbang teleportasi dan pergi. Qin Fei Yang juga membuka gerbang teleportasi dan langsung turun ke atas perbendaharaan seni bela diri. Penatua Wang masih duduk di depan gerbang. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di depan Penatua Wang dan mengatakan sesuatu. Pemuda berbaju hitam itu tingginya sekitar 1,8 meter, tinggi dan lurus seperti pohon pinus. Dia memiliki mata cerah dan gigi putih, dan fitur wajahnya seperti diukir dengan pisau. Di mata Qin Fei Yang, ini adalah wajah yang sangat asing. Pada saat yang sama, Penatua Wang dan pemuda berbaju hitam juga merasakan aura Qin Fei Yang, dan mereka berdua mengangkat kepala untuk melihat Qin Fei Yang. Senyuman segera muncul di wajah Penatua Wang. Pupil pemuda berbaju hitam menyusut, lalu dia tersenyum ramah pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga menganggupkan kepalanya dengan sopan, tapi hatinya agak curiga. Senyuman di wajah pemuda berbaju hitam itu memang ada, namun dia tidak merasakan keramahan sama sekali. Di sisi lain, di mata pemuda berkulit hitam, dia bisa merasakan aura berdarah yang kuat. Aura berdarah ini bahkan membuatnya merasa jijik dari lubuk hatinya. Ledakan. Penatua Wang melambaikan tangannya, dan gerbang perbendaharaan seni bela diri dengan cepat terbuka. Dia kemudian memandang pemuda berpakaian hitam dan berkata sambil tersenyum, masuk. Ya. Pemuda berpakaian hitam itu membungkuk dan kemudian memasuki perbendaharaan seni bela diri. Setelah gerbang ditutup, Qin Fei Yang juga mendarat di depan Penatua Wang dan menangkupkan tangannya. Salam, Penatua Wang. Mem. Penatua Wang menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar dari kepala Master Pagoda bahwa Anda telah memperoleh warisan dari kepala Master Pagoda pertama. Saya hanya beruntung. Qin Fei Yang tersenyum malu. Ini bukan keberuntungan, ini sebuah peluang. Anda harus menghargai kesempatan ini. Lagipula, setelah bertahun-tahun, Anda adalah orang kedua yang mendapatkan warisan orang tua itu, dan orang pertama yang mendapatkan warisan itu adalah kepala Master Pagoda sebelumnya. Penatua Wang mengingatkan. Saya akan. Qin Fei Yang menganggup. Penatua Wang bertanya, lalu mengapa Anda mencari saya kali ini? Saya datang kali ini untuk bertanya kepada Penatua Wang apakah sisa keterampilan pemurnian jiwa juga ada di perbendaharaan seni bela diri. Kata Qin Fei Yang. Mem. Penatua Wang menyipitkan matanya sedikit dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Sejujurnya, warisan yang kudapat kali ini adalah skill pemurnian jiwa. Tetapi yang ada hanyalah wawasan, tidak ada mantra. Qin Fei Yang berkata jujur. Dia sudah menceritakan masalah ini kepada Tuan Mudahau, dan Tuan Mudahau pasti akan memberitahu kepala Guru Pagoda, jadi masalah ini tidak dapat disembunyikan. Setelah mendengar kata-kata Qin Fei Yang, tubuh Penatua Wang segera bergetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sepertinya Penatua Wang juga mengetahui asal mula sebenarnya dari keterampilan pemurnian jiwa. Reaksi Penatua Wang sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Dia memang berbohong padanya sebelumnya. Fiuh. Penatua Wang menilai Qin Fei Yang, dan setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang dan mengangguk. Ya, saya tahu. Bukan hanya saya, tetapi tiga tetua yang menjaga tempat warisan dan kepala pagoda master sebelumnya juga tahu. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, lalu mengapa kamu berbohong untuk menipu semua orang? Ceritanya panjang. 950. Qin Fei Yang memandang Penatua Wang dengan tenang, tidak mengganggunya. Ketika master pagoda pertama meninggal, dia meninggalkan teknik pemurnian jiwa dengan harapan seseorang di masa depan dapat memahaminya. Tetapi dia tidak berpikir bahwa formula dewa yang mendalam dan tak terduga bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa seperti kita. Setelah beberapa lama, Wang tua mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangguk. Itu adalah pernyataan yang sangat tepat. Master pagoda kedua, master pagoda ketiga, dan master pagoda saat ini semuanya mengasingkan diri untuk memahami teknik pemurnian jiwa, namun tidak ada satupun yang berhasil. Saya mencobanya juga, tetapi itu terlalu mendalam. Saya sama sekali tidak dapat memahami arti sebenarnya dibaliknya. Perlahan-lahan, kami menyerah. Tetapi teknik pemurnian jiwa diciptakan oleh master pagoda pertama sendiri. Itu adalah simbol dari pagoda pil dan pilar spiritual kita. Kita tidak bisa membiarkannya hilang begitu saja, bukan? Jadi, setelah berdiskusi, kami akhirnya memutuskan untuk menaruh harapan kami pada kalian, anak-anak muda. Tetapi jika teknik pemurnian jiwa yang lengkap dipublikasikan, pasti akan menimbulkan keributan. Bahkan mungkin menyebabkan pertumpahan darah. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, kami memisahkan teknik pemurnian jiwa yang lengkap menjadi 10 bagian dan menempatkannya di 10 lantai perbendaharaan seni bela diri. Kami juga menyembunyikan semua informasi tentang teknik pemurnian jiwa dan menyatakan bahwa itu adalah teknik tanpa tingkatan. Dan slip diok yang kamu dapatkan hanyalah bagian pertama. Penatua Wang menjelaskan. Jadi begitu. Qin Fei yang menyadari, lalu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu pernahkah kamu berpikir bahwa jika teknik pemurnian jiwa yang lengkap sudah begitu sulit untuk dipahami, bukankah akan lebih sulit untuk memahaminya setelah membaginya? Tentu saja kami memikirkannya. Tetapi bagian pertama adalah yang paling mudah. Jika Anda bahkan tidak dapat memahami bagian yang paling sederhana, bagaimana Anda dapat memahami bagian selanjutnya? Apakah saya benar? Penatua Wang tersenyum. Itu masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Tetapi pada akhirnya, kami masih meremehkan teknik pemurnian jiwa. Selama bertahun-tahun, banyak anak muda telah memperoleh bagian pertama, dan banyak dari mereka adalah orang-orang jenius yang luar biasa, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu memahaminya. Sedangkan bagi Anda, jika Anda tidak mendapatkan warisan dari Master Menara Utama Pertama, Anda mungkin juga tidak akan bisa memahaminya. Kata Wang Tua. Qin Fei yang tidak menyangkalnya. Seni dewa dan seni pertarungan tidak berada pada level yang sama. Jika dia ingin memahami mantra dewa sendiri, dia harus menjadi dewa terlebih dahulu. Qin Fei yang bertanya, apa warisan dari kepala pagoda sebelumnya? Penatua Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak menyebutkannya kepada siapapun, jadi saya juga tidak tahu. Saya mendengar Tuan Mudahau berkata bahwa warisan dari kepala menara utama pertama berisi kesempatan untuk menjadi dewa. Apakah ini benar? Qin Fei yang bertanya lagi. Itu benar. Penatua Wang menganggup dan tersenyum. Meskipun kamu tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa, bisa memperoleh pengalaman teknik pemurnian jiwa juga merupakan suatu keberuntungan besar. Setelah jeda, Penatua Wang melanjutkan, selain itu, tidak peduli warisan apa yang Anda peroleh, selama Anda mendapatkan warisan dari kepala menara utama yang pertama, Anda akan menjadi penerus kepala menara utama di masa depan. Penerus. Qin Fei yang tampak terkejut dan berkata dengan heran, ada hal seperti itu. Ya, ini adalah kehendak ketua menara utama yang pertama. Tidak ada yang bisa menentangnya. Penatua Wang mengangguk. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi ketua master menara berikutnya? Qin Fei yang sedikit tercengang. Faktanya, kepala menara telah memberi tahu Tuan Mudahau tentang hal ini di tanah warisan, tetapi karena melalui transmisi suara, Qin Fei yang tidak mendengarnya. Jangan senang terlalu dini. Meskipun kamu sekarang adalah ketua master menara berikutnya, kamu masih harus hidup. Jadi apapun yang kamu lakukan di masa depan, kamu harus berhati-hati. Penatua Wang menasihati dengan penuh arti. Saya mengerti. Qin Fei yang mengangguk. Sejujurnya, dia sama sekali tidak tertarik dengan posisi chief tower master. Tapi dengan cara ini, hubungannya dengan ketua master menara akan selangkah lebih dekat. Bagaimanapun, dia sekarang bukan hanya murid ketua menara, tapi juga penerus ketua menara. Ini tidak diragukan lagi akan lebih bermanfaat untuk merebut api bintang surgawi dan kristal limau warna di masa depan. Penatua Wang, karena murid ini telah memperoleh warisan dari ketua master menara pertama, lalu bisakah sembilan bagian teknik pemurnian jiwa yang tersisa diberikan kepada murid ini? Qin Fei yang bertanya, matanya penuh keinginan. Ini. Penatua Wang ragu-ragu sejenak, dan berkata, secara logika, karena Anda telah memperoleh warisan dari orang tua itu, dapat dianggap bahwa Anda telah memperoleh persetujuan dari orang tua itu, jadi itu harus diberikan kepada Anda. Tetapi beberapa hari yang lalu, ketua master menara berkata bahwa kamu harus menemukan sendiri sembilan bagian sisanya. Temukan sendiri. Qin Fei yang mengerutkan kening. Penatua Wang tertawa, jangan merasa tidak puas, orang tua ini dapat melihat bahwa ketua master menara melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Demi kebaikanku sendiri. Qin Fei yang semakin mengernyit. Karena dia benar-benar tidak bisa melihat bagaimana ini demi kebaikannya sendiri. Melihat ini. Penatua Wang juga mengangkat alisnya, dan berkata, orang tua ini bertanya kepada Anda, sekarang Anda telah memasuki perbendaharaan seni bela diri, apa yang Anda butuhkan. Poin kontribusi. Qin Fei yang berkata tanpa ragu-ragu. Lalu bagaimana cara mendapatkan poin kontribusi? Penatua Wang bertanya lagi. Tangkap semua jenis binatang hidup-hidup. Kata Qin Fei yang. Itu benar. Menangkap binatang hidup-hidup jauh lebih sulit daripada membunuh binatang, dan tanpa metode tertentu, hal itu tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, ketua master menara melakukan ini untuk memberi Anda kesempatan menguji dan mendapatkan pengalaman. Kata Penatua Wang. Baiklah, aku menerimanya. Qin Fei yang menundukkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah perintah ketua menara, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Melihat ekspresi sedih Qin Fei yang, Penatua Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan berkata, bagaimana kalau begitu, orang tua ini akan menunjukkan jalannya kepadamu, dan aku jamin kamu akan bisa mendapatkan semua jiwa. Teknik pemurnian dalam waktu sesingkat mungkin. Tolong bicara. Semangat Qin Fei yang terangkat, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap Penatua Wang dengan penuh harap. Saat aku memisahkan teknik pemurnian jiwa, agar lebih mudah menemukannya, lelaki tua ini sengaja meninggalkan jejak aura di 10 slip batu giyok. Aura ini sangat lemah, orang lain tidak dapat merasakannya, tetapi 10 slip giyok dapat merasakan satu sama lain. Saat kamu pergi ke sembilan lantai teratas, selama kamu mengeluarkan slip giyok yang kamu peroleh di lantai pertama, itu akan segera membantumu menemukan sembilan slip giyok lainnya. Penatua Wang tertawa. Mata Qin Fei yang berbinar. Seseorang harus mengetahuinya. Ada slip batu giyok yang tak terhitung jumlahnya di setiap lantai rumah harta karun seni bela diri, dan semuanya disimpan di kotak batu yang sama tanpa tanda apapun. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukannya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menemukan semua slip giyok itu. Ini tidak diragukan lagi menghemat banyak waktu baginya. Dia membungkuk dan berkata, Terima kasih, Penatua Wang. Tidak apa. Penatua Wang tersenyum dan berkata, Orang tua ini awalnya ingin mengobrol baik dengan Anda, tetapi melihat penampilan Anda yang tidak sabar, saya tidak akan menyianyiakan waktu Anda. Maka murid ini akan pergi dulu. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berkata, Baiklah. Penatua Wang menganggup, dan tiba-tiba berkata, Orang tua ini akan memberimu koordinat. Binatang buas yang ada pada dasarnya berada di antara Master Perang Bintang 1 dan Santo Perang Bintang 5. Mereka tidak akan menimbulkan ancaman fatal bagimu. Setelah mengatakan itu, Penatua Wang memberikan koordinatnya kepada Qin Fei yang. Terima kasih, Penatua Wang. Setelah Qin Fei yang mengingat koordinatnya, dia mengucapkan terima kasih lagi, membuka gerbang teleportasi, dan masuk tanpa melihat ke belakang. Tidak lama setelah gerbang teleportasi menghilang, sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Itu adalah pemuda berpakaian hitam yang memasuki rumah harta karun seni bela diri sebelumnya, memegang kotak batu sederhana dan tanpa hiasan di tangannya. Setelah pemuda berpakaian hitam muncul, dia segera membuka kotak batu dan mengeluarkan Slip Diok. Setelah melihatnya dengan cermat, sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Mendesah. Mengapa begitu sulit mendapatkan seni pertarungan yang sempurna? Berikutnya. Pemuda berpakaian hitam menghela nafas dan berjalan di depan Penatua Wang, menyerahkan Slip Diok dan kotak batu kepada Penatua Wang. Jika itu mudah didapat, maka itu tidak akan disebut sebagai seni pertarungan yang sempurna. Penatua Wang mengambil Slip Diok dan kotak batu dan berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun ada senyuman di wajah lamanya, itu tidak serama saat diam menghadapi Qin Fei Yang. Pemuda berpakaian hitam tersenyum pahit, mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada Penatua Wang. Ada peraturan di rumah harta karun seni bela diri bahwa jika murid menara utama tidak puas dengan seni pertempuran yang diperolehnya, dia bisa mengembalikannya ke rumah harta karun seni bela diri. Dengan cara ini, dia dapat mengembalikan sepersepuluh poin kontribusi. Penatua Wang mengambil tanda identitas dan melambaikan tangannya. Aliran cahaya menyapu token itu dan kemudian mengembalikannya ke pemuda berpakaian hitam. Setelah pemuda berpakaian hitam menyimpan tanda identitasnya, dia melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga, di mana leluhurmu. Dia pergi ke pegunungan Macan Putih untuk mendapatkan poin kontribusi. Penatua Wang tersenyum tipis, lalu duduk di depan pagoda dan memejamkan mata untuk beristirahat. Pegunungan Macan Putih Mata pemuda berpakaian hitam itu bersinar, membuka gerbang teleportasi, dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama. Pegunungan Macan Putih Pegunungan yang luas ini terletak di sebelah barat Kerajaan Ilahi Pusat, sekitar 5 hingga 6 ribu mil jauhnya dari kota Ilahi. Di pegunungan, pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Qin Fei yang berdiri di udara di atas puncak gunung raksasa, menundukkan kepalanya dan mengamati area di bawah. Hutan di bawahnya lebat, dan tanaman merambat seperti naga bertanduk. Di hutan, ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, tapi yang terkuat hanyalah sekte perang bintang 5, jadi nilainya tidak terlalu bagus. Setelah menonton beberapa saat, Qin Fei yang berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kedalaman pegunungan. Saat dia melangkah semakin dalam, aura binatang buas menjadi semakin kuat. Setelah terbang sekitar 5 hingga 600 mil, Qin Fei yang sudah bisa merasakan aura binatang buas dari sekte perang bintang 9. Tapi sekarang, binatang buas dari sekte perang bintang 9 tidak bisa memasuki matanya. Dia melanjutkan ke depan. Sepanjang jalan, dia juga menemukan beberapa tanaman obat dan memungutnya. Mengaum. Ledakan. Tiba-tiba, raungan samar binatang buas datang dari kiri, serta suara gunung yang runtuh. Hem. Qin Fei yang berhenti di udara dan melihat ke arah suara itu. Samar-samar dia bisa melihat bahwa gunung-gunung dan sungai-sungai di sana sedang runtuh secara gila-gilaan. Jagoan. Dia berbelok di udara, dan seperti sambaran petir, dia bergegas ke sana. Sekitar 100 napas berlalu. Qin Fei yang mendarat di puncak gunung, berjalan ke tepi tebing, dan mengamati area di depannya. Segera. Pandangannya tertuju pada area di depannya. Di kejauhan, seorang wanita berpakaian putih sedang bertarung dengan binatang buas. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Dalam radius lebih dari 10 mil, gunung dan sungai hancur, bumi runtuh, dan magma meletus dari tanah, mewarnai separuh langit menjadi merah. Wanita berbaju putih itu membelakangi Qin Fei yang, jadi dia tidak bisa melihat penampilan aslinya. Namun, sosoknya cantik, dan pinggangnya ramping. Budidayanya juga tidak buruk, sekte perang bintang delapan. Namun, tampilan belakang itu memberi Qin Fei yang rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Adapun binatang buas itu, itu adalah kadal naga api. Kadal naga api juga merupakan spesies dari 10 ribu tahun yang lalu. Ia memiliki ekor naga dan kepala kadal. Namun, dibandingkan dengan naga asli, ukurannya jauh lebih kecil. Panjangnya hanya 3-4 meter dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua, seolah-olah terbuat dari magma. Namun, kekuatan ganas yang dipancarkannya cukup mencengangkan. Budidayanya sedikit lebih kuat dari wanita berkulit putih. Sekte Perang Bintang 9 Sepertinya agak sulit bagi sekte perang bintang delapan untuk menghadapi kadal naga api dari sekte perang bintang sembilan, kan? Gumam Qin Fei Yang Menurut catatan kuno, kadal naga api memiliki lapisan sisik yang tebal di tubuhnya, mirip dengan sisik buaya. Sisik-sisik ini sangat kuat, dan manusia dari alam yang sama hampir tidak mampu menembusnya. Terlebih lagi, air liur yang dimuntahkan kadal naga api mengandung sejenis racun yang dapat membuat saraf seseorang mati rasa. Meskipun wanita berkulit putih telah menguasai seni pertarungan, dia harus membayar mahal untuk membunuh kadal naga api ini. Seperti yang diharapkan, kadal naga api tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan air liur bening. Wanita berbaju putih itu sepertinya tahu kalau air liurnya mengandung racun, jadi dia tidak melawan. Dia berbalik dan dengan cepat menghindar ke samping. Itu dia. Saat wanita berbaju putih itu berbalik, Qin Fei Yang juga melihat sisi wajahnya dan ekspresinya membeku. Jadi wanita ini adalah Cusuan. Dunia ini sungguh kecil untuk bisa bertemu dengannya di sini. Dia harus mengakui bahwa ini adalah takdir.